Bidadari dari sungai Sjeli 17. Di lain saat, dengan jalan berendeng, Tong Keng Tian dan Kui Penggau masuk ke dalam ruangan itu. Melihat sambaran ikatan pinggang San Cheng Neo, dengan tenang Keng Tian mengangkat tangan kanannya dan dengan dua jerijah menjepit ikatan pinggang itu, yang lantas saja putus seperti tergunting. Dapat dibayangkan betapa kagetnya In Leng Chu dan San Cheng Neo. Untuk membekuk Gan Lok, yang katanya memiliki ilmu silat tinggi, In Leng Chu telah mengajak istrinya datang bersama-sama, lah tak pernah mimpi bahwa kedua orang muda yang ditakuti itu, bisa berada di rumah Gan Lok. Sebagai mana diketahui, mereka berdua pernah mengerubuti pengcohan Tian Li tanpa bisa menarik keuntungan apapun juga dan kemudian dalam pertarungan itu, mereka pernah berkenalan dengan liahainya Tian San Sin Bong. Mereka juga mengetahui, bahwa Keng Tian adalah putra Tong Xiao Lan yang benar-benar tidak boleh dibuat gegabah. Maka itu, biarpun merasa sangat malu, buru-buru mereka lompat menyikir sebagai jago pecundang. Loh Tiao dan kawan-kawan segera mengenali, bahwa kedua orang muda itu adalah orang-orang yang pernah bantu melindungi guci emas. Sambil bersenyum, Keng Tian mendekati dan memberi hormat. Tai Jin, kapan pembongkaran penjara itu terjadi apa malam ini tanyanya. Benar, baru kira-kira satu jam berselang, jawabnya. Hatinya bersangsi dan menduga-duga, bahwa pembongkaran penjara dilakukan oleh kedua orang muda itu, tapi ia tak berani menanya terang-terangan. Kami datang di sini sudah dua jam lamanya, kata pula Keng Tian. Selama dua jam itu, Gan Sian Seng terus menemani kami. Kecuali ia mempunyai kepandayan memecah badan, tak mungkin ia pergi membongkar penjara, mendengar keterangan Keng Tian. Di dalam hati In Leng Chu menduga, bahwa orang yang membawa lari Lyong Leng Kiao adalah pemuda itu sendiri. Akan tetapi, karena takut, ia tidak berani membuka mulut. Sementara itu, melihat gelagat kurang baik, sambil tersenyum Lutiao segera berkata, Jika Jiwaya Giasu mengatakan begitu, perbuatan itu sudah tentu bukan dilakukan oleh Gan Heng. Kami minta maaf untuk kecerobohan tadi, dan oleh karena ingin buru-buru berusaha untuk membekuk orang yang berdosa, sekarang kami minta perkenan untuk berlalu, sesudah para tamu berangkat, mereka duduk di ruangan tengah. Melihat para Seng Tian yang sangat guram, Gan Lok tertawa seraya berkata, sesudah ada orang yang mewakili pekerjaan kita, kita boleh tak usah berabeh lagi, alis pemuda itu berterut. Siapakah orang itu tanyanya? Biarpun orang-orang Hokongan bukannya ahli-ahli silat kelas utama, aku bisa membayangkan, bahwa malam ini penjagaan di penjara sangat diperkuat. Mungkin sekali suami istri In Leng Chu turut menjaga di situ. Tapi orang itu telah berhasil membawa lari Leong Leng Kiaw. Siapa dia tak bisa tidak? Dialah seorang yang berkepandayan luar biasa, apa tak mungkin nenek Tong tanya penggau? Keng Tian menggelengkan kepala seraya berkata, jika benar Tong Lootaipo, apakah mungkin, bahwa pengawal-pengawal penjara tak dapat membedakan lelaki atau perempuan? Kenapa mereka menuduh Gan Heng? Apakah Kim Sye Ie tanya pula si Nona? Kurasa tak mungkin, jawab Keng Tian. Meskipun dia seorang aneh, tapi mengingat, bahwa dia sama sekali belum mengenal Leong Leng Kiaw, tak bisa jadi ia sudi menempuh bahaya untuk menolong Leong Sam. Keng Tian tahu, bahwa bertahun-tahun Leong Leng Kiaw telah mementang pengaruhnya di daerah Tibet. Maka itu, ia girang tercampur jengkel karena Leong Sam jatuh ke dalam tangan orang yang belum diketahui siapa adanya. Mereka coba menebak-nebak, tapi tak bisa menarik kesimpulan yang memuaskan. Malam itu Keng Tian tak bisa pulas. Ia menggulak-gulik di atas pembaringan sambil mengasah otak. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk mengunjungi pula Hokong An guna menyelidiki hal itu sedalam-dalamnya. Tapi di luar dugaan, sebelum ia berangkat, utusan Lo Taishue sudah datang di rumah Gan Lok. Orang yang diutus Hokong An adalah Chiao Chun Lui dan Yeo Et Gok yang pernah turut melindungi Gucci Emas. Kedudukan mereka adalah pemimpin dan wakil pemimpin dari delapan pengawal utama di Istana Kaisar dan kedudukan mereka masih jauh lebih tinggi daripada Lo Tiao. Sesudah selesai menjalankan tugas mengawal Gucci Emas ke Lhasa, Hoktaishue telah mengajukan permohonan kepada Kaisar, supaya mereka berdua tetap berdiam di Lhasa guna memberi bantuan dalam soal-soal ketentaraan dan permohonan itu sudah diluluskan oleh Tian Leong. Begitu Fajar menyingsing, mereka sudah tiba di rumah Gan Lok. Melihat Keng Tian dan Pengko, Chiao Chun Lui segera berkata dengan sikap hormat. Waktu Jiyue Giesu datang berkunjung kemarin, Taiswe tidak keluar menemui karena kesehatannya agak terganggu. Untuk kelalaian itu, beliau telah mengutus kami guna minta maaf. Keng Tian yang sangat cerdas, lantas saja menduga bahwa kedatangan mereka mengandung maksud untuk meminta pertolongan. Ia bersenyum seraya berkata, orang-orang dusun yang seperti kami, sebenarnya tak boleh mengganggu Taiswe. Kami insyaf, bahwa Taiswe tentu diuruk pekerjaan-pekerjaan penting dan kami tak berani mengganggu lagi. Di hadapan Taiswe, Mohon Jiyue menyampaikan permintaan maaf kami, apakah Tong Tai Hiap tak gusar terhadap kami tanya Chiao Chun Lui. Kenapa gusar Keng Tian balas menanya? Jika benar Tong Tai Hiap tidak marah terhadap kami, kami memohon supaya Tai Hiap suka menolong mangkuk nasi kami, katanya. Ah! Chiao Tai Jim tak boleh bicara begitu kata Keng Tian. Bukankah Tong Tai Hiap sudah tahu, bahwa semalam terjadi pembongkaran penjara tanya Chun Lui pula? Ya, jawabnya. In Leng Chu dan beberapa orang lain semalam telah datang untuk urusan itu, dalam hal ini, kami semua telah mendapat malu besar, kata Chiao Chun Lui. Karena tidak punya kemampuan, penjahat sudah berhasil membawa lari seorang pesakitan penting dan lebih gila lagi, kami malah tak bisa melihat tegas muka penjahat itu. Barangkali Tong Tai Hiap juga tahu, bahwa pesakitan itu adalah pesakitan sangat penting yang diperhatikan oleh Hong Siang sendiri. Jika dia tak bisa dibekuk kembali, semua orang di sini, dari atas sampai di bawah, sudah pasti tak akan terluput dari hukuman. Maka, kami memohon belas kasihan Tong Tai Hiap untuk memberi pertolongan, mendengar pernyataan Chiao Chun Lui. Keng Tian segera menduga, bahwa Hong Kong An sudah tahu tentang perampasan firman yang dilakukan olehnya. Mungkin, In Leng Chu sendiri merasa malu untuk memberitahukan kejadian itu, tapi di samping In Leng Chu, masih ada si Suya yang menyaksikan kejadian tersebut. Oleh sebab itu ia menduga, bahwa Suya itulah yang sudah melaporkan kepada Hong Tai Su Wei. Dari perkataan Chiao Chun Lui, ia mendapat kesan, bahwa orang masih menyangkanya sebagai orang yang sudah membawa lari Leng Leng Chu. Maka itu, sambil tertawa ia segera berkata, dilihat gelagatnya, jika aku tak bisa membantu kalian, aku sendiri pun tak akan terlolos dari kecurigaan, paras muka Chiao Chun Lui lantas saja menjadi merah. Biarpun mempunyai seratus kepala, kami tentu tak berani mencurigakan Tong Tai Hiap, katanya. Hanya karena yakin, bahwa Tai Hiap mempunyai pandangan dan pergaulan yang sangat luas, maka kami mohon, supaya Tai Hiap sudi memberi petunjuk-petunjuk. Keng Tian tak lantas menjawab, ia duduk bengong sambil menimbang-nimbang tindakan yang harus diambilnya. Sementara itu, Chiao Chun Lui jadi semakin bingung dan dari merah, parasnya berubah menjadi pucat bagaikan kertas. Ia tak bisa menebak apa yang sedang dipikirkan oleh pemuda itu. Tong Tai Hiap, katanya dengan suara gemetar. Dengan Liong Loosam, kami sedikit pun tak mempunyai ganjelan atau permusuhan. Aku sendiri juga merasa sangat tidak tega jika ia mesti mendapat hukuman mati. Kami hanya mengharap, supaya ia bisa kembali dan aku bisa menyerahkannya kepada I.N. Leng Chu. Sesudah menyelesaikan tugas itu, aku akan segera mengajukan permintaan berhenti dan pulang ke kampung sendiri. Hu-hau. Sesudah Liong Loosam berada dalam tangan In Leng Chu, kami bebas dari segala beban. Jika sampai terjadi apa-apa lagi, aku boleh tak usah campur-campur lagi kengtian merasa geli dalam hatinya. Apakah Tai Jin berada di situ, di waktu terjadi pembongkaran penjara tanyanya? Muka Chiao Chun Lui yang pucat mendadak berubah menjadi merah. Justeru aku dan Yu Heng yang sedang bertugas, jawabnya dengan suara kemalu-maluan. Heran benar kata kengtian. Meskipun penjahat itu berkepandaian tinggi, tetapi, mengingat tebalnya tembok penjara dan kuatnya kunci, tak mungkin ia bisa terbang tanpa mengeluarkan suara, bukan hanya suara, tapi suara yang sangat dasyat, jawabnya. Penjahat itu telah menghancurkan tembok penjara kengtian jadi semakin heran. Kalau begitu, mana bisa jadi kalian tidak melihat tegas muka penjahat itu tanyanya? Kira-kira tengah malam, di dalam penjara mendadak terdengar suara gedubrakan yang sangat hebat, kata Chiao Chun Lui. Kami segera memburu dan melihat berkelebatnya satu bayangan hitam yang menggendong Leong Leng Kiao. Mendadak, kami merasa seperti kehilangan semangat, metu berkunang-kunang dan lutut lemas. Di lain saat, penjahat itu sudah tak kelihatan bayang-bayangannya lagi, apa penjahat itu menggunakan Bia Hio, Hio untuk memabukan orang tanya kengtian. Chiao Chun Lui menggelengkan kepala. Sedikitpun aku tidak mengendus bebawan luar biasa, katanya. Untuk itu, kami sudah berjaga-jaga. Semua orang yang bertugas membekal obat pemunah. Bia Hio yang paling hebat tak akan bisa merobohkan kami, sesudah berpikir sejenak. Reng Tian berkata, apa boleh kalian mengantar kami untuk menyelidiki di penjara itu bagus. Kami sebenarnya tak berani meminta begitu, jawabnya Girang. Setibanya di penjara, kengtian dan penggau segera menyelidiki dengan teliti. Ternyata, pembok penjara tebal dan kokoh, sedang setiap pintu terbuat dari besi dengan kuncinya yang besar. Waktu tiba di kamar, Sel, Leong Leng Kiao, mereka terkejut sebab dinding berlubang besar, cukup untuk muat badannya satu manusia. Di tinjau bekas-bekasnya, tembok itu rupanya digempur dengan menggunakan pundak. Kengtian dan penggau merasa kagum bukan main, karena tenaga yang begitu besar sungguh jarang terdapat dalam dunia. Tapi apa yang paling mengherankan adalah pengaruh luar biasa yang dirasakan oleh para penjaga bui pada waktu si penjahat sedang bekerja. Mereka semua merasa seperti orang linglung. Penglihatan mereka mengenai tubuh si penjahat berlainan satu sama lain. Ada yang kata, penjahat itu berbadan gemuk, ada yang kata kurus, ada yang kata tinggi dan ada pula yang kata Kate. Kengtian menengok ke arah penggau dan tiba-tiba ia terkejut, karena para si nona kelihatan luar biasa, seakan-akan orang kehilangan semangat. Penggau Chie Chie. Kenapa kau tanyanya? Sedari tiba di penjara, pengcoan Tian Lie tidak mengeluarkan sepatah kata dan teguran itu mengejutkannya. Lekas sediakan dua ekor kuda yang baik katanya dengan suara nyaring. Kita harus mengubar ke jurusan barat ada apa tanya kengtian dengan penuh keheranan. Coba kau bersemedi dan mengheningkan cipta, kata si nona. Baru saja bersemedi beberapa saat, hidung kengtian sudah mengendus semacam bebawan wangi yang sangat halus dan luar biasa. Seumur hidup, belum pernah ia mencium bebawan yang serupa itu. Sementara itu, atas perintah Chiao Chun Lui, dua ekor kuda sudah tersedia di luar pintu penjara. Kengtian melompat bangun seraya menanya, Penggau Chie Chie, bau apa itu jangan tanya, mari kita berangkat, jawabnya sambil bertindak keluar. Tanpa berbicara lagi, mereka melompat ke atas punggung kuda yang lalu dikaburkan ke jurusan barat. Kedua tunggangan itu adalah kuda-kuda pilihan yang larinya sangat cepat dan dalam sekejap, mereka sudah berada di luar kota. Tibet adalah daerah yang luas dengan sedikit penduduknya. Sebagian besar penduduk itu berkumpul di sebelah timur Lhasa, sedang di wilayah sebelah barat Lhasa hanya terdapat tanah, belukar dan gurun pasir. Di daerah itu, orang bisa berjalan puluhan li tanpa menemui rumah penduduk. Waktu itu, di Tiongkok Selatan sudah masuk permulaan musim semi, tapi Tibet masih tertutup salju. Sesudah mengaburkan tunggangan beberapa lama di tanah yang tandus itu, tiba-tiba Penggau menahan les dan berkata, diculitnya Lyong Leng Kiau mungkin akan menimbulkan kejadian-kejadian luar biasa, bagaimana kau tahu tanya Kengtian sambil merendengkan kudanya dengan tunggangan si Nona? Bukankah tadi kau mengendus bebauan wangi Penggau balas menanya? Benar, jawabnya. Bau itu halus luar biasa, sehingga sesudah bersemedi, barulah aku dapat mengendusnya. Aku sebenarnya merasa heran, bagaimana kau bisa mengendusnya dengan begitu saja, Sino Nona tertawa manis. Kau tak usah heran, katanya. Di puncak es terdapat pohon bunga itu, bunga menegas Kengtian. Bunga itu asyuloh namanya, menerangkan Penggau. Asyuloh berarti setan atau memedi. Walaupun sangat halus, bau kembang itu tak gampang buyar. Pada waktu bunganya sedang mekar, orang yang mengendus wanginya bunga itu, akan berada dalam keadaan seperti mabuk arak, semangatnya seolah-olah terbetot keluar, matanya berkunang-kunang dan lututnya lemas. Maka itulah, namanya bunga setan. Pohon bunga itu hanya bisa hidup di tempat yang sangat tinggi. Sepanjang keterangan, di samping daerah pegunungan Nyenciindangla, bunga setan hanya terdapat di pegunungan Himalaya. Di gunung Nyenciindangla tidak terdapat lain orang pandai, kecuali keluarga ku sendiri. Maka itu, aku menaksir, bahwa orang yang menculik Liong Leng Kyao datang dari daerah Himalaya, ahah kata kengtian dengan kaget. Apa dia orang asing benar? Jika dilihat dari kepandainya dalam menggempur tembok penjara, memang kepandain itu bukan kepandain orang Han, aku pun menduga begitu, kata penggau sambil menghela nafas. Jika dia datang dari Nepal, aku khawatir perbuatannya itu mempunyai sangkut paut dengan diriku. Maka itulah, andai kata orang yang diculik bukan Liong Leng Kyao, aku tetap harus menyelidiki sampai di dasarnya, di sepanjang jalan, dengan rasa heran mereka melihat tapak-tapak di atas salju, tapi semua tapak itu bukan tapak manusia, maupun kuda. Apa tapak-tapak binatang yang belum dikenal mereka sesudah berjalan beberapa jauh lagi, di atas salju terlihat tetesan darah, yang semakin lama jadi semakin banyak. Apa yang mengherankan ialah di jalanan itu sama sekali tidak kelihatan tapak-tapak kaki. Aneh, kata penggau. Jika darah itu adalah darah manusia, orang yang mengeluarkan darah pasti mempunyai ilmu berjalan tanpa meninggalkan tapak. Tapi, jika ia memiliki ilmu yang begitu tinggi bagaimana ia bisa terluka dengan hati berdebar-debar, mereka terus mengikuti tetesan darah itu. Tak lama kemudian, kengtian mengeluarkan seruan kaget, karena di tengah jalan menggeletak dua bangkai kuda. Mereka lalu mendekati dan ternyata, keempat kaki kuda-kuda itu telah dibacok putus. Mereka coba mencari kaki-kaki itu, tapi tidak bisa didapatkannya, mungkin sebab sudah keuruk salju. Keheranan mereka semakin memuncak. Jika tetesan darah yang terlihat di sepanjang jalan adalah kuda, kenapa tidak terlihat tapak-tapak kakinya mereka melompat turun dari tunggangan dan lalu menyelidiki terlebih teliti. Ternyata, di seputar bangkai kuda terdapat tapak-tapak kaki manusia yang samar-samar, antaranya tapak yang pendek dan kecil. Setelah diakuri, tapak itu ternyata tidak berjauhan besarnya dengan tapak kaki penggau. Tapak wanita kata kengtian, yang sesudah mengawaskan kedua bangkai kuda itu beberapa lama, mendadak berteriak, Aha! Inilah tapak Tonglootaipo bagaimana kau tahu tanya si Nona. Lihatlah kedua kuda itu, jawabnya. Banyak lebih kecil daripada tunggangan kita, tapi kelihatannya kuat dan gagah. Kuda itu bukan sembarang kuda, mereka adalah kuda-kuda yang terkenal dari sucoan barat benar, kata si Nona. Tonglootaipo memang penduduk daerah itu. Tapi di sini terdapat dua ekor kuda. Siapa yang satunya lagi apakah nenek itu yang menolong Liong Leng Kiaw mana bisa jadi kengtian pun merasa, bahwa hal itu adalah tak mungkin. Walaupun memiliki ilmu silat yang tinggi, si nenek pasti tak akan bisa menggempur tembok penjara dengan kekuatan badannya. Pengalaman kita di hari ini benar-benar luar biasa, kata kengtian. Jalan satu-satunya, kita harus menyelidiki terlebih jauh, mereka lalu melompat naik ke punggung kuda dan berjalan mengikuti tapak-tapak kaki di atas salju. Selagi turun di satu tanjakan, sekonyong-konyong terlihat pula tanda-tanda darah. Di situ ada orang seru kengtian. Tubuh orang itu tertutup salju dan hanya sebagian mukanya yang terlihat dari luar. Buru-buru mereka meloncat turun dari tunggangan dan menyingkirkan salju yang menutup badan orang itu. Di lain saat, mereka berdiri terpaku, bahna kagetnya, baju orang itu, yang ternyata adalah tongtoan, keponakan tong sehoa, robek di sana sini, sedang di pundaknya terdapat tapak tangan yang berwarna merah. Dadanya masih hangat, kata kengtian. Lekas berikan yang hoan, pelu untuk menolak hawa dingin, penggau segera menyerahkan dua butir yang hoan kepada kengtian yang lalu memasukkannya ke dalam mulut tongtoan dan menuang juga sedikit arak, yang selalu dibawa dalam sakunya, supaya pelu itu bisa turun ke dalam perut. Kemudian, dengan mengerahkan luwekang, kengtian lalu mengurut sekujur badan tongtoan untuk menjalankan darahnya yang sudah hampir membeku. Selagi tunangannya bekerja, Sinona mengawasi keseputarnya. Tiba-tiba ia berteriak, kengtian. Lihat kengtian menengok ke arah yang ditunjuk penggau. Ternyata, tak jauh dari situ, terdapat sebuah batu gunung yang somplak atasnya dan kepingan-kepingan batu berhamburan di bawahnya. Sebagai seorang ahli, ia segera mengetahui bahwa somplakan itu adalah akibat pukulan senjata. Sesudah memperhatikan beberapa saat, mendadak ia berseru, aha. Tongkat Kim Sia Ie Sinona menghela nafas. Ya, katanya dengan suara duka. Sebaliknya dari pergi ke Tian San, dia datang kemari. Bukankah dia seperti mencari mati sendiri andai kata kita sekarang dapat mencarinya, mungkin sudah tidak keburu untuk menolongnya, penggau berkata begitu, karena tahu, bahwa Kim Sia Ie tak bisa hidup sebulan lagi. Kengtian tidak menyaut. Ia terus mengurut tongtoan. Selang beberapa lama, barulah terdengar suara merintih dari tenggorokan pemuda yang terluka itu. Ketolongan katanya sambil bangun berdiri dan mengambil kantong kulit yang berisi arak susu kuda dari selanya. Ia menuang arak itu ke mulut tongtoan yang perlahan-lahan lalu membuka kedua matanya. Ih katanya dengan suara lemah. Kau apa aku sedang mimpi pengcoan Tian Liye bersenyum. Jangan khawatir, kau hanya mendapat luka di luar, katanya. Inilah tongkeng Tian, putra paman tong Xiaolan, Chiang Bunjintian Sanpei, dengan sorot metu duka, tongtoan mengawasi si nona. Terima kasih, katanya dengan suara lemah. Kui Kowenio, inilah untuk kedua kali kau menolong aku. Harus diketahui, bahwa waktu penggau berdiam beberapa hari dalam gedung keluarga tong untuk melindungi tong loo taipo, dalam hati pemuda itu telah timbul rasa cinta terhadapnya. Hanya karena mengetahui, bahwa kepandainya tidak berbanding dengan pengcoan Tian Liye, ia merasa malu untuk memperlihatkan rasa hatinya. Sekarang, melihat penggau bersama-sama putra tong Xiaolan, ia jadi merasa duka, akan tetapi, sebagai seorang baik-baik, dalam kedukaan itu, ia merasa girang sebab pengcoan Tian Liye sudah mendapat seorang kawan yang kelihatannya setimpal. Mana Kowikowmu, bibitannya si nona. Apa kalian tidak bertemu dengannya? Tanyanya dengan kaget. Pengcoan Tian Liye terkesiap. Apa Kim Xiaiei cari-cari urusan lagi dengan kalian? Tanyanya. Ia menunjuk batu yang somplak itu dan berkata pula, Lihatlah, bukankah batu itu terpukul dengan tongkatnya? Aduh, begitu hebat kata Tong Toan. Dia sebenarnya telah membantu Kowikow dalam pertempuran melawan Owa Cheng, pendeta asing, apa menegasi nona? Siapa pendeta asing itu Kim Xiaiei membantu Kowikowmu? Benar, jawabnya. Jika tidak ditolong Kim Xiaiei, jiwaku tentu sudah melayang. Yang menculik Su Siok, paman guru, Liong Leng Kiao, adalah Owa Cheng itu. Waktu kecil, Liong Leng Kiao telah dipelihara oleh Tong Si Hoa yang mencintainya bagaikan anak sendiri. Tapi guru Liong Sam adalah Tong Ji Yasian Seng, ayah Tong Si Hoa, sehingga Tong Toan memanggil Su Siok kepadanya. Si Nona kaget bukan main. Oh, begitu katanya. Kenapa di sepanjang jalan sama sekali tidak terlihat tapak kaki manusia atau kuda sesudah minum arak susu kuda, sebagian tenaga pemuda itu pulih kembali. Ia menghela nafas dan mulai menutur dengan suara perlahan, tempoh hari, ketika kau datang di Su Coan Barat, kau telah memberitahukan tentang dipenjarakannya Su Siok. Sebenarnya Koui Koui ingin segera pergi ke Lasa untuk memberi pertolongan, tapi sungguh celaka, ia telah dilukakan Kim Si Aiei, sehingga sesudah berobat kurang lebih setengah tahun, barulah kesehatannya pulih kembali. Kami berangkat sesudah Tiong Chiu tahun yang lalu dan sudah belasan hari tiba di Lasa, aku semula menduga, orang yang membongkar penjara adalah Koui Koui Koumu, kata Si Nona, memang, memang Koui 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 mempunyai niatan begitu, kata Tong Toan. Ia membuat persiapan untuk beberapa hari lamanya. Ia sudah menyelidiki keadaan di penjara dan menyediakan dua ekor kuda di luar pintu kota, supaya, begitu lekas Su Siok tertolong, kami bisa kabur dengan menunggang kuda. Kami sudah membuat rencana untuk membongkar penjara pada tengah malam, kemarin malam, pendeta asing itu juga datang pada waku itu, bukan tanya kengtian. Tak salah, jawabnya. Kemarin malam, baru saja kami tiba di luar tembok penjara, mendadak terdengar suara gedubrakan, disusul dengan suara tindakan yang ramai. Kami mengetahui, bahwa di dalam telah terjadi perkembangan luar biasa dan lalu bersembunyi di kaki tembok. Tak lama kemudian, dari dalam melompat keluar seorang pendeta asing yang menggendong seorang lain. Kou Kou yang bermata jelil lantas saja mengenali, bahwa orang yang digendong itu adalah Su Siok. Ia berteriak-teriak dan memanggil-manggil nama Su Siok, tapi baik si pendeta, maupun Su Siok tidak menjawab. Menurut peraturan Kangou, kedua belah pihak harus saling memperkenalkan diri. Si pendeta yang mempunyai ilmu entengkan badan sangat tinggi, kabur terus dengan diubar oleh kami. Begitu keluar dari tembok kota, Ol Cheng itu lantas saja melompat ke punggung kuda yang lalu dikaburkan sekeras-kerasnya. Untung juga, kami pun sudah menyediakan kuda. Kedua kuda kami sangat cepat larinya dan si pendeta telah kecandak di tempat ini. Kenapa di sepanjang jalan tidak tertampak tapak kaki kudetanya Penggau? Karena khawatir dikuntit orang, kami membungkusnya dengan kain wali yang tebal, jawabnya. Mungkin si pendeta asing pun berbuat begitu, Pengcoan Tianlie manggut-manggutkan kepalanya. Sesudah mengasuh sebentaran, Pengtoan melanjutkan penuturannya, dalam jarak kira-kira belasan tindak, Ol Cheng mendadak berbalik dan melepaskan beberapa golok terbang. Dengan berbareng. Kou Kou adalah ahli senjata rahasia yang pandai melepaskan dan menyambut macam-macam senjata. Ia segera bergerak untuk menangkap golok-golok dengan menggunakan ilmu Cian Siu Kuan Im Siu Bampo, Dewi Kuan Im yang mempunyai ribuan tangan menangkap laksaan mustika. Tapi di luar dugaan, ilmu melepaskan golok dari si pendeta juga sangat luar biasa. Waktu baru dilepaskan, golok-golok itu menyambar ke atas tapi begitu berdekatan, arahnya berubah dan menyambar kaki kuda. Demikianlah, delapan kaki kuda sucoan itu jadi korban golok terbang. Jika Kou Wikou masih muda atau serangan itu terjadi di siang hari, mungkin sekali si pendeta tidak akan berhasil. Mendengar penuturan itu, kengtian merasa geli. Keluarga Tong dikenal sebagai ahli nomor satu di dunia dalam ilmu melepaskan senjata rahasia, katanya di dalam hati. Kekalahan ini pasti mendukakan sangat hati si nenek, Kou Wikou jadi gusar bukan main, kata pula Tong Toan. Ia segera menghujani senjata rahasia kepada O Cheng. Tielian Chie, Tokile, Ngolui Chu, Kim Chiepiau dan sebagainya menyambar-nyambar bagaikan gerimis, sehingga si pendeta jadi repot bukan main. Dia melompat turun dari tunggangannya dan lalu menggunakan jubah pertapaannya sebagai tameng. Sementara itu, Leong Susiok masih tetap duduk di punggung kuda. Semula, kami menduga, ia kena obat tidur. Tapi dengan pertolongan sinar bulan, kami melihat matanya terbuka lebar dan mengawasi kami terlongong-longong. Kami yakin, bahwa jika Susiok membantu, tidak terlalu sukar untuk mengambil jiwa pendeta itu. Leng Chiepiau teriak koukou. Tika melahong huhiatnya tapi Susiok tidak bergerak, kedua matanya tetap mendelong seperti orang lupa ingatan, sedang kaki tangannya bergemetaran. Kami jadi jengkel tercampur khawatir. Pada saat itulah, sekonyong-konyong terdengar suara tertawa yang sangat nyaring, disusul dengan berkelebatnya satu bayangan manusia Kim Sia Ie, bukan tanya penggau. Benar, jawabnya. Kim Sia Ie. Sesaat itu, kami belum tahu, bahwa kedatangannya adalah untuk memberi pertolongan. Kami kaget bukan main. Koukou melayani Ouacheng dengan hanya menggunakan senjata rahasia. Kami yakin, bahwa begitu lekas senjata rahasia habis, si pendeta akan segera menyerang dan kami berdua belum tentu bisa menandinginya. Mana bisa kami melayani lagi seorang musuh alat seperti Kim Sia Ie Koui 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 berteriak berulang-ulang untuk menyadarkan Leng Chiepiau, tapi tetap tidak berhasil. Waktu itu, aku sudah tidak memikir hidup. Aku bertekad untuk lebih dulu membinasakan si pendeta dan jika berhasil, barulah menghadapi Kim Sia Ie. Aku segera maju mendekati dan menunggu kesempatan untuk menerjang. Di lain detik, Kim Sia Ie sudah tiba di gelanggang pertempuran, sedang aku sendiri hanya terpisah 7-8 kaki dari si pendeta. Mendadak, Au Cheng menyabat dengan jubahnya dan beberapa senjata rahasia terpukul balik dan menyambar ke punggung Koui 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 sedang memutar tubuh untuk menghadapi Kim Sia Ie dan ia sama sekali tak menduga, bahwa si pendeta bisa menyerang dirinya dengan senjata rahasianya sendiri. Pada detik itulah, Tongkat Kim Sia Ie menyambar. Jika Koui 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 menangkis Tongkat, ia tak akan bisa menangkis senjata rahasia yang menyambar punggung dan begitu juga sebaliknya. Melihat begitu, semangatku terbang. Sekonyong-konyong terdengar suara tering-tering-tering dan semua senjata rahasia terpental keempat penjuru. Ternyata, di luar semua taksiran, Tongkat itu bukan menghantam Koui 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 Koui, tapi menyabat senjata-senjata rahasia itu, kengtian tertawa. Kera-kera Kim Sia Ie memang aneh sekali, katanya. Waktu itu aku berdiri terpaku dan memusatkan seantara perhatian ke arah Koui Koui Koui, kata pula Tong Toan. Tak dinyana, dengan menggunakan kesempatan itu, si pendeta mengedut jubahnya yang lantas saja menyambar ke kepalaku. Kim Sia Ie membentak keras dan melompat untuk menolong, tapi sudah tidak keburu. Mataku berkunang-kunang dan tidak ingat orang lagi sampai ditolong oleh kalian. Kalau begitu, siapa yang menang dan siapa yang kalah tidak diketahui olehmu, bukan tanya kengtian. Tidak, aku tak tahu, jawabnya. Koui 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 sudah tua. Aku sungguh berkhawatir, menurut pendapatku, Tong Loo Chiampoetak kurang suatu apa, menghibur penggau. Jika ada menang, si pendeta tentu tak akan membiarkan kau hidup terus. Di samping itu, kalau mereka terluka, di sekitar sini mesti terdapat tanda-tanda darah. Menurut taksiranku, Tong Loo Chiampoetak dan Kim Sia Ie telah mengubar pendeta itu, mari kita mengejar terus, mengajak kengtian. Salju mulai turun lagi, semakin lama jadi semakin lebat. Mereka yakin, bahwa niatan untuk mengejar ketiga orang itu akan lebih sukar tercapai karena tapak-tapak tentu keurup dengan salju yang baru turun. Tapi sebab tiada lain jalan yang lebih baik, mereka terpaksa meneruskan pengejaran ke jurusan barat. Di sepanjang jalan, penggau diliputi kedukaan, karena ia tak dapat menebak, kenapa Kim Sia Ie tidak pergi ke Tian San dan berkeliaran di daerah yang lukar itu. Hari itu, Kim Sia Ie kabur dari warung arak dengan rasa kemalu-maluan. Ia merasa jengah dan mengambil keputusan untuk tidak menemui lagi Fang Lin dan putrinya. Ia lari selari-larinya, tanpa tujuan. Sesudah kabur tiga hari, ia tiba di daerah padang pasir dan kesasar. Ia berada di tempat yang tiada manusianya, sedang makanan kering yang dibawanya, sudah habis. Sesudah menghitung-hitung, ternyata ia hanya bisa hidup kira-kira 30 hari lagi. Ia tertawa dalam hatinya. Ia merasa, bahwa mati di tanah belukar itu, lebih cepat beberapa hari atau lebih lambat beberapa hari, tidak menjadi soal. Ia tak takut mati, ia memang siap sedia untuk meninggalkan dunia yang penuh penderitaan. Tapi, di lain saat, ia berpikir lain. Sebagai seorang yang memiliki kepandaian tinggi, ia merasa penasaran jika mesti mati kelaparan di padang pasir. Ia tak rela untuk mati kira begitu. Kim Syeie adalah seorang yang sungkan menyerah kalah terhadap siapapun juga. Setelah mengetahui, bahwa ia tak akan bisa terlolos dari kebinasaan, harapan yang satu-satunya ialah, ia ingin mati secara mengesankan. Ia tak rela untuk mati dengan begitu saja, dengan sepi-sepi saja. Akan tetapi, ia sekarang berada di padang pasir, tanpa makanan dan tanpa air. Hari itu, dengan lapar dan haos, ia mendaki sebuah bukit pasir. Tiba-tiba ia melihat beberapa batu besar yang berlubang-lubang. Batu-batu di daerah padang pasir banyak lebih lumpuk daripada baru biasa dan di lubang-lubang sering terdapat air, yang dinamakan susu batu. Dengan girang ia melihat, bahwa di beberapa lubang masih terdapat air. Sesudah mengisap susu batu itu, perasaan haosnya menghilang, tapi rasa laparnya jadi semakin hebat. Ia segera bersilah di belakang batu dan mengerahkan luakang. Sesudah berlatih beberapa lama, semangatnya terbangun dan rasa lapar mulai meredah. Mendadap, di sebelah kejauhan terdengar suara kelenengan unta. Ia girang bukan main. Dengan merampas perahu padang pasir itu, ia pasti bisa menyelamatkan diri. Tapi di lain detik, ia berkata pada dirinya sendiri, Dengan merampok binatang itu, aku bisa hidup kurang lebih 30 hari lagi. Tapi dengan menolong diriku, si pelancong menjadi korban. Dulu-dulu, Kim Siyei belum pernah memikirkan soal orang lain. Semenjak berkenalan dengan pengcoan Tian Lie, Fang Lin dan putrinya, rasa membencinya terhadap manusia perlahan-lahan berkurang. Kadang-kadang, di tengah malam yang sunyi, ia sendiri merasa heran kenapa perasaannya telah berubah. Semakin lama, suara kelenengan semakin dekat. Ia bersangsi sangat. Rampas atau tidak rampas sekonyong-konyong, kesunyian gurun pasir dipecahkan dengan suara tertawa yang nyaring dan luar biasa. Kim Siyei terkejut, karena suara itu tak asing bagi kupinya. Ia lalu mengintip dari atas batu. Unta itu masih terpisah beberapa li, tapi sebab di padang pasir tidak terdapat aling-aling, maka ia bisa melihat tegas. Ternyata, di punggung unta berduduk dua orang, yang masing-masing mempunyai muka luar biasa. Dengan sekali melihat saja, ia sudah mengenali bahwa yang satu adalah Hiat Sing Chu, sedang yang lain si pendeta lengan besi, Teng Tai I Cheng. Ia gembira dan berkata dalam hatinya, Aha! Hatiku bebas dari perasaan berdosa jika merampas tunggangan dua manusia busuk itu, karena berada di padang pasir, mereka bicara dengan bebas tanpa khawatir didengar orang. Hiat Sin Tooyu, kata Teng Tai I Cheng. Menurut katanya Hong Sekto Hengkau sekarang bekerja pada kerajaan Cheng dan mempunyai harapan untuk diangkat menjadi Kok Su, guru negara. Tapi kenapa, sebaliknya dari mengicipi kebahagiaan di Istana Kaisar, kau sudah datang di padang pasir ini? Apakah kau mempunyai tugas di tempat ini? Hiat Sin Chu menghela nafas panjang, paras mukanya berubah seram tercampur lucu, seperti tertawa, bukan tertawa. Hai katanya. Jika mau dituturkan, ceritanya panjang sekali. Aku juga ingin menanya kau. Kenapa kau juga berada di padang pasir ini sesudah menyembunyikan diri 30 tahun lamanya, kau muncul lagi dalam pergaulan manusia. Aku yakin, kau sekarang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Kenapa sebaliknya dari berkelana dalam kalangan kangong, kau kabur ke tempat yang sepi ini? Teng Tai I Cheng pun menghela nafas. Mukanya berubah merah, karena malu. Sesaat kemudian, barulah ia menjawab, H.R.A. Kepandayan apa? Baru muncul, aku sudah direbohkan Hiat Sin Chu kaget dan heran. Teng Heng, katanya. Aku mengenal kau sebagai seorang yang tak suka menyerah terhadap siapapun juga. Kenapa kau sekarang mengatakan begitu siapa manusia itu? Bagaimana kau direbohkannya? Aku direbohkan oleh Fang Lin, I.I.I.I.I.P.R. Tong Xiaolan, jawabnya dengan suara masgul. Hiat Sin Chu mengeluarkan suara di hidung. Lagi-lagi orang Tian San Pei, katanya dengan suara mendengkol. Sesudah menderita kekalahan beberapa kali, Hong Sek To Jin dingin hatinya dan ia sekarang sudah kembali ke hutan batu untuk tidak muncul lagi dalam dunia pergaulan, kata Teng Tai I Cheng. Tapi aku sendiri masih penasaran. Aku ingin mencari satu orang guna mendapatkan sejilid kitab yang luar biasa, kitab apa tanya Hiat Sin Chu. Apa ilmu dalam kitab itu bisa menangkan ilmu silat Tian San Pei belum bisa dipastikan, jawabnya. Pada kurang lebih 40 tahun berselang, Siapakah yang memiliki ilmu silat paling tinggi I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I Yang pitkip, disimpan olehnya, Hyat Sin Chu tertawa dingin. Apa dia sudi menyerahkannya tanyanya mendengar sampai di situ, Kim Sye Iye merasa geli dalam hatinya. Tan Tai Cheng tertawa terbahak-bahak seraya berkata, aku mempunyai satu jalan untuk memaksanya, Hyat Sin Chu tak percaya, ia mengjelenggelengkan kepalanya. Toheng, kata pula Teng Tai Cheng. Jika aku tidak salah melihat, kau sendiri mempunyai ganjilan di dalam hati. Pikiran dua orang lebih sempurna daripada pikiran satu orang. Bolehkah kau memberitahukan Xiao Teh, apa yang menjengkelkan hatimu Hyat Sin Chu mengeluarkan suara di hidung, sikapnya angkuh sekali, seolah-olah ia memandang rendah kepandayan kawannya. Tapi, di lain saat, ia rupanya berbalik pikiran dan berkata dengan suara manis, Teng Toheng, jangan kau mimpi. Masakah orang mau gampang-gampang menyerahkan kitab ilmu silat kepadamu lebih baik kau mengikuti aku mendaki puncak mutiara 141 di Himalaya, perlu apa tanya Teng Tai Cheng? Aku dengar, semenjak dulu belum pernah ada manusia yang berhasil mendaki puncak itu, apakah kau mau cari mati Hyat Sin Chu tertawa dingin? Lebih baik mati daripada seperti sekarang, katanya dengan suara getir. Tak mati dan tak hidup, terus-menerus dihina orang, Teng Tai Cheng heran bukan main. Apa artinya perkataanmu? Tanyanya. Kau roboh dalam tangan Fang Lin dan kekalahan itu masih ada harganya, jawabnya. Tapi aku dijatuhkan oleh seorang Houwek Pue, orang yang tingkatannya lebih rendah, siapa tanya pula Teng Tai Cheng. Pengcoan Tian Lie jawabnya. Aneh benar nama itu, aku belum pernah mendengarnya, kata si pendeta. Belakangan ini dalam rimba persilatan muncul orang-orang baru yang berkepandayan sangat tinggi, menerangkan Hiat Sin Chu. Sesudah dihajar dengan tujuh butir sintan oleh Pengcoan Tian Lie, sehingga sekarang Houwekang ku belum pulih kembali. Aku dengar, di puncak mutiara terdapat banyak sekali rumput dan pohon yang mempunyai khasiat luar biasa dan diantaranya terdapat serupa rumput dewa yang dikenal sebagai Chiang Chu Siang Chou, rumput dewa mutiara merah. Sepanjang keterangan, orang yang makan rumput itu dapat menambah luwekangnya seperti juga ia berlatih 30 tahun. Untuk bicara terus terang, dengan suami istri In Leng Chu, aku sebenarnya mendapat tugas untuk menjalankan hukuman mati atas diri Liong Loosam di Lhasa. Tapi sekarang, sesudah direbohkan orang, aku tak ada muka lagi untuk berkelana dalam kalangan Kang Ngou. Aku sudah tidak memikiri lagi segala pangkat koksu dan tujuanku yang terutama adalah coba mendapat rumput dewa itu. Jika kau bersedia untuk mengikut, aku akan merasa girang sekali. Sementara itu, unta sudah mendekati tempat bersembunyinya Kim Siye dan beberapa saat kemudian, sudah mendaki bukit pasir itu. Tiba-tiba Kim Siye melompat keluar sambil tertawa nyaring. Tahan teriaknya. Kamu ingin mencari rumput dewa? Aku hanya menghendaki untamu hampir berbareng. Ia meloncat dan tangannya menyambar les, sehingga binatang itu tak bisa bergerak lagi. Hiat Sin Choo besar bukan main. Kim Siye, mau apa kau bentaknya? Pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Apa kau tuli tanyanya? Bukankah aku sudah memberitahukan, aku mau untamu Hiat Sin Choo dan Kim Siye yang sudah pernah bertempur beberapa kali, sama-sama tahu kepandaian Seng Lawan. Dalam luakang, Hiat Sin Choo lebih unggul, tapi kalah dalam ilmu melepaskan senjata rahasia, sehingga kekuatan mereka bisa dikatakan setanding. Sekarang, sedang luakangnya belum pulih seperti biasa, ia merasa agak jari dalam menghadapi pemuda itu. Tapi mengingat adanya Teng Tai Cheng, ia merasa bahwa dengan dua melawan satu, pemuda itu akan dapat direbohkan. Memikir begitu, tanpa mengeluarkan sepatah kata lagi, ia mengenjot badan dan bagaikan seekor elang, ia melayang turun dari punggung unta dan menubruk lawannya, bagus teriak Kim Siye sambil menyodok jalanan darah Cong Cheng Hiat, di kempungan Hiat Sin Choo, dengan tongkatnya. Dengan menggoyangkan badan di tengah udara, Hiat Sin Choo berhasil mengegos sodokan itu, tapi Kim Siye Sungkan memberi nafas kepadanya dan terus mengirim serangan berantai, sehingga ia terpaksa mundur beberapa tindak. Tahan seru Teng Tai Cheng. Air bah merendam liongong bio, kubil raja naga, kita semua adalah orang sendiri. Hei, mari kita bicara dulu Kim Siye E tertawa dingin. Siapa sudi jadi orang sendirimu ia mengejek? Dengarlah dulu Teng Tai Cheng berteriak pula. Kau adalah murid Tokliong Chun Chia, sedang aku ahli waris Patpiesinmu. Apa salah jika aku mengatakan orang sendiri Kim Siye E terkejut, tapi di lain saat ia kembali tertawa dingin seraya berkata, Sedari 30 tahun berselang, guruku sudah bercerai dengan pihakmu. Siapa kesudian bersahabat dengan kamu eh, jangan sombong kau, kata si pendeta dengan menjongkol. Kau boleh menolak persahabatan, tapi apa kau juga tak sayang jiwamu apa menegas Kim Siye E, darahnya meluap. Manusia semacam kau ingin mengambil jiwaku maju. Kau kira aku takut bibirnya bergerak, siap sedia untuk segera menyemburkan jarumnya. Jangan kalap, kau dengarlah dulu, kata pula Teng Tai Cheng dengan menahan amarah. Bukan aku yang menghendaki jiwamu, tapi gurumu sendiri yang sudah mencelakakan kau. Itulah yang dimaksudkan olahku, apa menegas pula Kim Siye E. Kau sudah menggunakan kera yang salah dalam melatih luakang, jawabnya. Karena itu, satu waktu luakangmu akan membakar dirimu sendiri. Apa belum ada tanda-tandanya Kim Siye E terkesiap? Kenapa dia tahu di lain detik, ia kembali tertawa nyaring. Benar teriaknya. Aku hidup tak lama lagi. Aku justru sedang mencari-cari kawan untuk menemani perjalanan pulang ke alam baka hampir berbareng. Ia menghunus pedang dan lalu menyerang Hiat Sin Chu secara nekat-nekatan. Tai Cheng Tooyu teriak Hiat Sin Chu. Tak usah banyak ruwa lagi dengan manusia ini. Jika dia berhasil merampas unta, kita bisa mati di padang pasir ini. Dengan berkata begitu, ia mengharapkan bantuan si pendeta. Tapi Teng Tai Cheng sama sekali tidak bergerak. Ia berkata, Tok Liong Pitkip adalah kitab ilmu silat dari gurumu. Tapi kau tak tahu, bahwa sebelum menutup mata, ia telah mendapatkan serupa ilmu mujijat untuk menolong jiwa dari akibat latihan lewekang yang salah. Karena tidak keburu mencatatnya dalam Pitkip, ia menulis pendapatannya itu dalam buku catatan hari-hari. Buku itu sekarang berada dalam tanganku. Apa kau mau aku menyerahkannya? Tak usah dikatakan lagi. Keterangan si pendeta adalah dusta belaka dan hanya mengandung maksud untuk merampas Tok Liong Pitkip. Kim Xie Ie tergerak hatinya, sebab perkataan Teng Tai Cheng kedengarannya cukup beralasan. Karena perhatiannya terpecah, sesaat itu Hiat Sincu mendapat kesempatan untuk balas menyerang dan ia mengirim beberapa pukulan dasyat dengan telapakan tangannya yang berhawa panas. Dikebas dengan angin panas, Kim Xie Ie yang sedang kehasan jadi semakin haus. Dengan gusar buru-buru ia mengempos semangat dan segera dapat memulihkan keunggulannya. Sesudah berhasil menindih musuhnya, ia berkata, Baiklah, serahkan dulu buku guruku. Sesudah buku itu diserahkan aku akan mengampuni jiwa kawanmu, hukatasi pendeta sambil tertawa. Mana boleh begitu hentikan dulu seranganmu, Kim Xie Ie jadi curiga. Ia tertawa besar seraya membentak kau kira aku anak kecil. Keluarkan dulu buku itu sambil berkata begitu, ia memperhebat serangannya, sehingga Hiat Sincu jadi repot sekali. Tai Cheng Tooyu teriaknya. Perlu apa tarik urat dengan bocah ini si pendeta sangat bersangsi. Di satu pihak ia sungkan bermusuhan dengan pemuda yang mau diakali itu, tapi di lain pihak, ia merasa tak tega sebab kawannya sedang berada dalam bahaya besar. Tiba-tiba tongkat Kim Xie Ie menyambar bagaikan kilat dan Hiat Sincu sudah tak dapat menangkis lagi. Teng Tai Cheng terkesiap. Ia tak sempat memikir panjang-panjang lagi dan lalu menggoyang pundaknya. Hampir berbareng, lengan besinya terbang menyambar. Dengan gerakan indah, Kim Xie Ie kelit sambaran itu dan hampir berbareng, kakinya menendang Hiat Sincu yang lantas saja jatuh terjengkang. Ia tak berhenti sampai di situ. Pedangnya berkelebat dan jubah pertapaan Teng Tai Cheng robek di bagian saku, yang ternyata tidak berisi apapun juga. Binatang bentak Kim Xie Ie. Kau berani menipu aku si pendeta jadi bingung dan ketakutan. Tidak, aku tidak berdusta, katanya, terputus-putus. Aku berani bersumpah, bahwa gurumu meninggalkan sejilid buku catatan hari-hari, di mana kau menyembunyikannya lekas keluarkan bentak pemuda itu. Teng Tai Cheng mundur beberapa tindak dan berkata sambil tertawa, aku mengaku, bahwa aku tak mempunyai kebecusan. Buku itu telah dirampas oleh Tong Xiao Lan, omong kosong teriak Kim Xie Ie. Perlu apa Tong Xiao Lan merampas buku itu si pendeta kembali tertawa dan berkata dengan suara tenang, dalam hal ini, ada latar belakangnya yang tidak diketahui olehmu. Memang benar, Tong Xiao Lan yang mempunyai kepandayan sangat tinggi, tidak memerlukan buku rahasia itu. Akan tetapi, selama hidupnya, ia paling takuti gurumu jika ilmu silat gurumu tersebar di dalam dunia, selalu terdapat kemungkinan, bahwa di belakang hari, ilmu silat itu akan lebih unggul daripada ilmu Tian San Pei. Kau harus tahu, bahwa selama kurang lebih seratus tahun, ilmu silat Tian San Pei dianggap sebagai ilmu silat yang paling liahai di kolong langit. Tong Xiao Lan adalah pemimpin Tian San Pei. Dapatlah dimengerti, jika ia tak mau membiarkan adanya ancaman bahaya di hari kemudian. Maka itulah, ia mau juga mengangkangi buku gurumu itu. Dengan demikian, biarpun kau memiliki Tok Liong Pitkip, tapi sebab tidak mengenal ilmu untuk menolong diri dari akibat latihan iwa Kang yang salah, selama-lamanya kau harus mengandalkan kepadanya. Bukan saja kau, tapi semua orang yang mempelajari ilmu silat Tok Liong Tiun Chia, harus meminta belas kasihan Tian San Pei. Ringkasnya, turun-menurun orang-orang dari pihakmu akan tetap menjadi semacam budak dari partai Tian San. Perkataan yang beracun itu, yang kedengarannya sangat beralasan, berhasil memengaruhi Kim Xiaiei. Sebagai mana diketahui, ia adalah manusia yang berada tangkuh dan ia selalu merasa tak rela untuk meminta pertolongan siapapun juga. Untuk beberapa saat, ia mengawasi si pendeta dengan meti mendolong, tanpa mengeluarkan sepatah kata. Melihat pancingnya agak berhasil, Tang Tai Cheng mesem dan berkata dengan nada mengejek, jika buku itu berada di tangan orang lain, mungkin sekali masih agak gampang direbut pulang. Tapi di tangan Tong Xiaolan, rasanya tiada manusia yang bisa merampasnya kembali, Kim Xiaiei mengeluarkan suara di hidung dan darahnya mulai naik tinggi. Tapi ia tak berani mengeluarkan suara besar, karena ia pun yakin, bahwa apa yang dikatakan si pendeta bukan ejekan belaka. Mana ia sanggup melawan Chiang Bun Jin dari Tian San Pei tapi, kau jangan khawatir, kata pula si pendeta. Aku mempunyai akal yang bagus, akal apa tanyanya. Tong Xiaolan mempunyai satu anak laki-laki yang bernama Tong Keng Tian, sahutnya. Pemuda itu memiliki kepandayan tinggi, tapi aku yakin, kau masih bisa membereskannya. Kau hanya perlu menyerang dengan jarummu waktu ia tidak berwaspada. Kau harus memasukkan jarum itu ke dalam jalanan darahnya, sehingga, biarpun ia mempunyai Tian San Soat Lian, jiwanya tak akan dapat ditolong, kecuali dengan obatmu sendiri. Hu-hau. Ia akan terpaksa memohon belas kasihanmu. Dan pada waktu itulah, kau boleh berunding dengan Tong Xiaolan untuk menukar obat dengan buku gurumu itu, itulah racun hebat yang disebar Teng Tai I Cheng. Kenapa pendeta itu sudah merasa tak segan untuk mengatur tipu yang begitu busuk dulu, lengan Teng Tai I Cheng telah patah karena pukulan Tia Chiang Sintan Yotiongeng. Walaupun yang memukul adalah Yotiongeng, tapi peristiwa itu sudah terjadi karena gara-gara Tong Xiaolan. Itulah sebabnya, setelah melihat Kim Sia Ie tak gampang ditipu, ia lalu mengarang cerita untuk meracuni Tong Xiaolan. Alis Kim Sia Ie berkerut. Meskipun busuk, tipu itu memang sangat bagus, katanya di dalam hati. Tapi apa aku bukan manusia waktu di Kim Kong Sia Ie, bersama-sama pengcoan Tian Lie, Keng Tian pernah menolong jiwaku. Mana bisa aku menurunkan tangan yang begitu jahat melihat pemuda itu tetap membungkam, Teng Tai I Cheng jadi semakin besar hatinya, jika kau setuju, aku sedia serupa tipu lain untuk memancing Tong Keng Tian, katanya. Kim Sia Ie menjebi dan matanya berkilat. Sekonyong-konyong ia berteriak, tak nanti aku menuruti perkataan manusia busuk seperti kau tangannya melayang dan tubuh Teng Tai I Cheng terpental setombak jauhnya. Sambil tertawa besar ia melompat ke punggung unta yang lalu dilarikan perlahan-lahan, Teng Tai I Cheng merangkak bangun dan berteriak-teriak memanggil-manggil, tapi tentu saja tidak diladeni. Ia bingung tak kepalang. Buru-buru ia menolongi hiat sencu yang masih menggeletak di atas pasir untuk berdamai, bagaimana mereka harus meloloskan diri dari gurun pasir itu. Di sela unta, Kim Sia Ie mendapatkan makanan kering dan dua kantong kulit berisi air. Dengan hati bunga, ia lalu minum sepuas hati dan menangsel perut. Waktu itu, daerah padang pasir sudah berada di permulaan musim semi, kapan siang hari lebih pendek dan malam lebih panjang. Tak lama kemudian, cuaca mulai gelap dan angin dingin mulai turun, sehingga pasir kuning pada berterbangan ke tengah udara, di antara angin yang menderu-deru, dalam hati pemuda itu timbul kembali rasa dukanya. Ia menghela nafas berulang-ulang dan ingat lagi kejadian-kejadian di masa yang sudah selam. Tiba-tiba dalam otaknya berkelebat serupa pikiran. Menurut katanya Hyat Sincu, di puncak mutiara terdapat rumput dewa yang bisa memperkuat luokang, pikirnya. Siapa tahu kalau rumput itu juga mempunyai khasiat untuk menolong jiwaku hanya sayang, puncak itu katanya sukar dipanjat dan belum pernah ada manusia yang berhasil memanjatnya, sesudah berjalan beberapa jauh lagi, ia mendapat lain pikiran, ia merasa bahwa biarpun tak berhasil mendapatkan rumput dewa, gagal dalam usahanya untuk mencapai puncak yang tinggi itu dan harus binasa di tengah jalan, kebinasaan itu masih ada harganya. Ia memang mengharap, jika mesti mati, biarlah ia mati secara menggemparkan dan tak cuma-cuma. Mengingat begitu, lantas saja ia mengambil putusan untuk mendaki puncak mutiara. Sesudah mempunyai ketetapan, hatinya jadi gembira dan ia lalu menyanyi sekeras suara, bagaikan seorang edan. Unta yang ditunggangnya rupanya kaget mendengar nyanyiannya dan lalu kabur sekeras-kerasnya. Kim Sye Ie tidak menggubris dan membiarkan binatang itu lari semau-maunya. Dengan hati tenang, ia meneruskan perjalanan. Jika merasa capai, ia merebahkan diri di atas punggung unta dan kalau haus atau lapar, air dan makanan selalu tersedia. Lewat beberapa hari ia sudah keluar dari padang pasir itu. Sesudah tak memerlukan lagi tenaga unta, Kim Sye Ie menyerahkan tunggangannya kepada seorang saudagar Mongol yang ia kebetulan bertemu di tengah jalan. Orang itu terheran-heran, tapi Kim Sye Ie memaksa supaya ia suka menerimanya dan kemudian menanya jalanan yang menerus ke pegunungan Himalaya. Si saudagar menduga pemuda itu seorang gila, tapi dengan rasa berterima kasih, ia lalu memberi keterangan jelas. Untuk pergi ke Himalaya, orang harus melewati satu padang rumput yang luas, di sebelah barat Lhasa. Karena daerah itu banyak penduduknya dan tidak kekurangan air, maka seorang pelancong tak perlu membawa makanan kering atau air minum. Di sampingnya memberi keterangan, ia juga membekali Kim Sye Ie sekantong daging, sebagai balasan terima kasih. Waktu itu, di daerah Tibet baru saja masuk di permulaan musim semi dan salju masih belum melumer. Dengan berjalan sendirian di padang rumput yang sangat luas itu, hati Kim Sye Ie kembali diliputi dengan kedukaan. Pengcuantian Liet, Tongkeng Tian, Fang Lin dan puterinya sering-sering terbayang di depan matanya. Dengan menimbang-nimbang secara tenang, ia merasa bahwa mereka itu adalah manusia-manusia yang mempunyai sifat-sifat mengagumkan. Kim Sye Ie berjalan tanpa mengenal waktu, tak peduli siang atau malam. Ia hanya mengasuh jika merasa capai. Hari itu, ia berjalan terus-menerus sampai jauh malam. Tiba-tiba turun angin yang sangat dingin, disusul dengan turunnya salju. Ia merasa sangat lelah dan segera merebahkan diri di atas satu batu besar. Tapi ia tak bisa pulas sebab rupa-rupa pikiran masuk ke dalam otaknya. Ia ingat, bahwa selama kurang lebih 20 tahun, ia selalu membenci manusia, yang dianggapnya kejam dan selalu menghina dirinya. Tapi sebenar-benarnya, kecuali waktu ia masih kecil, orang lain lebih banyak membuang budi kepadanya dan malahan, ia sendirilah yang sangat sering menghina sesama manusia. Mengingat begitu, dalam hatinya timbul serwaka perasaan menyesal dan rasa ngantuknya lantas saja menghilang. Ia mengawasi bintang-bintang di langit dan mengetahui, bahwa tak lama lagi Fajar akan menyingsing. Sekonyong-konyong di sebelah kejauhan terdengar suara kuda yang lari keras dan beberapa saat kemudian berbareng dengan berhentinya suara kaki kuda, terdengar suara perkelahian. Dengan heran, Kim Sye Ie bangun dan memandang ke arah suara itu. Dengan bantuan sepasang matanya yang sangat awas, ia melihat seorang wanita tua sedang bertempur dengan seorang pendeta asing, sedang seorang pemuda berdiri di pinggir jalan. Begitu melihat ilmu menimpuk senjata rahasia dari si nenek, ia segera mengenali, bahwa ia adalah Tong Tse Hoa. Sebab sangat jauh, ia tidak bisa melihat tegas siapa adanya pemuda itu, tapi ia menaksir, si pemuda tentunya Tong Tuan. Sesudah menyaksikan beberapa saat, ia yakin, bahwa si pendeta asing mempunyai kepandayan lebih tinggi daripada Tong Tse Hoa. Di dekat gelalanggang pertempuran terdapat seorang lain yang mengenakan seragam perwira tentara Cheng dan duduk di atas punggung kuda. Mendengar si pemuda menggunakan panggilan Liong Tse Hoa memanggil Leng Kiao, hati Kim Sye Ie mendadak berdebar-debar. Ia lantas saja ingat perkataan Hyat Sincu, bahwa Kaisar Cheng telah menitahkan tiga jago datang di Lhasa untuk mengawasi dijalankannya hukuman mati atas diri Liong Loosam. Apa orang itu yang dipanggil Liong Loosam tanyanya di dalam hati. Kenapa ia mengenakan seragam perwira tentara Cheng dan bukan pakaian perantayan harus diketahui, bahwa sebagai orang kepercayaan hukongan, Liong Leng Kiao telah mendapat perlakuan istimewa. Sebelum datangnya firman Kaisar, biarpun sudah dipenjarakan, ia masih tetap mengenakan seragam itu. Sebagai seorang yang berkepandayan tinggi, Kim Sye Ie segera dapat mengendus bahwa Tong Tse Hoa terancam bahaya. Ia yakin bahwa begitu lekas senjata rahasianya habis, si pendeta asing akan segera menyerang. Walaupun nenek itu sangat menyebalkan, ia adalah salah seorang ternama dalam kalangan rimba persilatan, pikirnya. Jika ia roboh dalam tangan si pendeta asing, bukankah seluruh rimba persilatan Tiong Goan akan turut mendapat malu berbareng dengan itu? Ia merasa agak jengah karena perbuatannya terhadap keluarga Tong. Diam-diam ia mengakui bahwa perbuatan itu memang tak pantas. Beberapa saat kemudian, si nenek benar-benar terancam maut. Tanpa memikir panjang-panjang lagi, Kim Sye Ie lalu melompat dan memberi pertolongan pada detik yang sangat penting. Begitu bergeberak, baik Kim Sye Ie maupun si pendeta asing merasa sangat kaget. Setiap pukulan pemuda itu disertai dengan iwa ekang yang dirasyat. Di lain pihak, jubah pertapaan si pendeta seolah-olah tameng besi setiap kali terbentur tongkat, mengeluarkan suara seperti benda yang keras. Sementara itu, bantuan Kim Sye Ie sungguh-sungguh di luar dugaan Tong Si Hoa yang jadi girang tercampur heran, karena tidak dapat menggunakan lagi senjata rahasia sebab bisa menyasar ke kawan sendiri, si nenek lalu menyerang dengan gendewa, dengan menggunakan ilmu Kim Kiong Si Patah, ilmu silat gendewa yang mempunyai 18 jalan. Dikerubuti oleh dua musuh yang berkepandayan tinggi, dalam sekejap ouaceng jatuh di bawah angin. Tapi si pendeta pun bukan tolol cepat-cepat ia menukar taktik. Terhadap Kim Sye Ie, ia hanya membela diri dan terus mencecersi nenek dengan pukulan-pukulan hebat. Diserang kera begitu, belum cukup setengah jam, napas Tong Si Hoa yang sudah berusia lanjut, mulai tersengal-sengal. Kim Sye Ie jadi jengkel. Ia yakin, bahwa tanpa perubahan, dalam tempo setengah jam lagi, si nenek bisa roboh karena kecapaian. Biarpun ia tak takut untuk bertempur satu melawan satu, tapi kalau Tong Si Hoa roboh ia harus memberi pertolongan. Ia ingin sekali menggunakan jarum beracun, tapi lantaran belum tahu siapa adanya si pendeta, ia sungkan mencelakakan jiwa orang secara sembarangan. Selang beberapa saat, si nenek berteriak, Leng Kiaw. Leng Kiaw tapi Liong Leng Kiaw tetap tidak bergerak. Tong Lootai poh, siapa orang itu tanya Kim Sye Ie leh? Murid ayahku, jawabnya. Kenapa dia tidak meladani tanyanya pula? Apa dia kena ilmu siluman Tong Si Hoa segera memanggil-manggil lagi beberapa kali? Tiba-tiba badan Liong Leng Kiaw bergoyang-goyang dan dari tenggorokannya terdengar suara kerokok-kerokok. Si nenek jadi girang dan coba mendekati, tapi ia segera dihalangi oleh musuhnya. Baiklah, kata Kim Sye Ie. Biar aku yang hajar manusia tak punya peribudi itu, jangan. Jangan berteriak si nenek. Kenapa jangan kata pula pemuda itu? Tong Lootai poh, kau hanya perlu membela diri untuk beberapa jurus. Aku akan segera kembali, berbareng dengan perkataannya. Ia menghantam jubah si pendeta dengan pukulan Cian Leong Seng Tian, naga terbang ke langit, disusul dengan totokan kejalanan darah In Bun Hiat, di bawah dada si pendeta. Untuk melindungi diri, Ol Cheng memutar jubahnya bagaikan titiran. Tapi kedua serangan itu hanya serangan gertakan dan pada saat musuhnya membela diri, Kim Sye Ie menjungkir balik dan badannya hinggap di atas punggung kuda, di belakang Leong Leng Kiao. Di luar dugaan, baru saja ia mau membuka mulut, tiba-tiba terdengar teriakan Tong Se Hoa. Dengan terkejut, ia menengok. Ternyata, lengan si nenek sudah dicengkeram oleh pendeta asing itu yang tengah mengangkat jubahnya tinggi-tinggi, siap sedia untuk menurunkan pukulan yang membinasakan. Turun bentaknya. Jika tidak, aku cabut jiwa nenek tua ini sesudah bertempur begitu lama, baru sekarang si pendeta bicara dan ia menggunakan dialek Pak Hia yang sangat lancar dan bagus. Sebenarnya dengan lewekangnya yang sudah cukup tinggi dan ilmu Kim Kiong si patah, Tong Se Hoa sedikitnya masih bisa mempertahankan diri dalam sepuluh jurus. Tapi, mendengar pernyataan, si gila yang mau menghajar suteenya, ia jadi bingung dan segera bergerak untuk coba mencegahnya. Tapi baru ia bertindak, si pendeta sudah menerjang dan mengebas gendewanya dengan menggunakan jubah pertapaan. Hampir berbareng dengan terpentalnya gendewa, ia merangsek dan mencengkeram lengan si nenek. Kim Siye terkesiap, ia kuatir owa ceng membuktikan ancamannya. Di lain saat, ia tertawa terbahak-bahak seraya berkata, baiklah, lepaskan Tong Loa Taipo. Aku akan permisikan kau kabur, ia melompat turun dan si pendeta segera melepaskan cekalannya. Tapi, sebelum ia melompat naik ke punggung tunggangannya, Kim Siye menyembur. Dia sungguh lihai. Begitu mendengar suara SRR yang sangat halus, ia menyabat dan ludah Kim Siye menempel di jubahnya. Sekonyong-konyong terdengar suara menggeledek, dibarengi dengan munkratnya kepingan-kepingan batu. Si pendeta menengok dan ia terkejut tercampur heran, karena tongkat pemuda. Itu menghantam satu batu besar. Mendadak, satu benda hitam berkelebat bagaikan kilat dan dengan suara bret, jubah pertapaannya berlubang besar. Sebagai mana diketahui, dalam pertempuran antara jago dan jago, walaupun sedetik, masing-masing pihak tidak boleh memecah perhatian. Melihat tangguhnya musuh, Kim Siye yang sangat pintar, sudah sengaja memukul batu untuk membelokan perhatian si pendeta dan hampir berbareng, ia menghunus pedang yang lalu ditikamkan ke dada musuh. Masih untung, berkat kecepatan si pendeta, tikaman itu hanya mengenakan jubah. Tapi, biarpun terlolos dari kebinasaan, jubah yang sudah berlubang itu tak dapat digunakan lagi sebagai tameng. Kim Siye Fesungkan memberi napas pada musuhnya. Ia mengirim serangan berantai, menikam jalanan darah Tianjo Hyat, Hian Kie Hyat dan Yang Pek Hyat, disusul dengan satu tikaman membinasakan ke arah lutut si pendeta. Kim Siye cepat, tapi Oh Wucheng lebih cepat lagi. Sesudah mengegos tiga tikaman, tiba-tiba dia berteriak, bagus. Tikamlah jubahnya berkelebat dan menggentak pinggang Tong Sehoa untuk memapaki tikaman Kim Siye yang terakhir. Untung juga, pada detik yang sangat penting, pemuda itu masih keburu menarik pulang pedangnya. Jika tidak, tubuh si nenek tentu sudah berlubang. Ternyata, sesudah cengkeram tanda seru pada lengannya dilepaskan, Bong Sehoa yang sudah tua tidak bisa segera bergerak. Selagi ia mengerahkan Iwokang untuk menjalankan aliran darahnya, tiba-tiba Oh Wucheng menyapu dengan jubahnya, sehingga badannya terhuyung dan memapaki pedang Kim Siye. Semua kejadian itu yang harus dituturkan agak panjang lebar, sudah terjadi cepat sekali. Jika dihitung-hitung, meskipun jubahnya berlubang, pihak si pendeta yang memperoleh kemenangan. Sambil tertawa berkakakan, ia melompat ke punggung kuda yang lalu dikaburkan sekeras-kerasnya. Dengan demikian, usaha Tong Sehoa untuk merebut adik seperguruannya mengalami kegagalan. Bukan main mendongkolnya Kim Siye. Sebelum ia keburu membuka mulut untuk menanyasi nenek, mendadak jeriji Tong Sehoa menyambar dan menotok jalanan darah Jiyakiahiatnya. Ia terkesiap, tapi sebelum sempat menegur, sekonyong-konyong hidungnya mengendus serupa bau yang halus dan wangi. Walaupun masih berusia muda, ia adalah seorang yang berpengalaman. Lantas saja ia sadar, bahwa pendeta itu telah melepaskan semacam racun dan si nenek menotok jalanan darahnya, supaya racun tak masuk ke dalam dada. Sungguh tepat jika keluarga Tong dijuluki sebagai ahli senjata rahasia nomor satu di dalam dunia, katanya di dalam hati. Hidung nenek tua itu ternyata banyak lebih tajam daripada hidungku, hatinya heran bukan main, karena ia tak tahu bawa apa adanya itu. Di lain saat, Tong Lo Taipo mendadak mengusap hidung Kim Siye yang lantas saja merasa dadanya lega dan jalanan darahnya yang tertotok segera terbuka. Waktu itu, sambil memeluk Liong Leng Kiaw, si pendeta sudah kabur puluhan tombak jauhnya. Ubar teriak si nenek. Leng Kiaw kena obat lupa. Dia bukan sengaja tak suka mengenal aku, barusan walaupun tak tahu racun apa yang dilepaskan oleh si pendeta, Ia mengusap hidung Kim Siye sambil mencekali Yong Yanko, semacam obat yang bisa memunahkan segala macam racun dan ternyata obat tersebut cukup manjur untuk melawan Asyolo. Sehabis berteriak, Pong Sehoa lantas saja mengubar sekencang-kencangnya. Si pendeta sudah kabur jauh sekali dan biar bagaimana juga pun tak akan dapat dicandak. Tapi si nenek tetap mengudak, bagaikan orang edan. Melihat begitu Kim Siye merasa terharu. Tak dinyana, nenek yang menyebalkan ini mempunyai rasa cinta yang begitu besar terhadap Liong Loosam, katanya di dalam hati. Ia merasa tidak tega dan lalu membuntuti dari belakang. Sesudah mengejar belasan li, dari sebelah kejauhan Kim Siye mendadak melihat Tong Sehoa terpeleset dan jatuh terguling di atas tanah. Dengan kaget ia menghampiri dan ternyata, nenek itu telah memuntahkan darah hidup, sedang paras mukanya pucat seperti mayat. Melihat pemuda itu, ia membuka kedua matanya dan berkata dengan napas tersengal-sengal, Aku bakal segera mati, aku hanya memohon, supaya kau suka melihat-lihat keponakan lelakiku. Kim Siye memegang nadi orang dan beberapa saat kemudian, ia berkata sambil bersenyum, Tak apa-apa, kau tidak akan mati. Kau hanya menggunakan tenaga melampaui batas. Sesudah beristirahat beberapa hari, kau akan sembuh kembali. Tong Sehoa menghela napas panjang. Ia juga tahu sebab-sebab dari robohnya itu. Akan tetapi, siapakah yang akan merawatinya selama beberapa hari pemuda itu rupanya dapat membaca apa yang dipikir si nenek. Ia kembali mesem dan berkata pula, Keponakanmu masih berusia muda dan badannya kuat, sehingga, meskipun mendapat luka, ia tentu tak akan mati. Yang paling penting adalah kau sendiri yang harus beristirahat dan memelihara diri beberapa hari. Aku harap, kau jangan menganggap aku sebagai manusia yang hanya bisa mengacau. Di samping mengacau, aku pun pandai merawat orang. Di waktu kecil aku pernah menjadi pengemis dan sudah biasa melayani orang. Belakangan, waktu berada di Pulau Coato, aku pun merawat suhu, yang sering memuji kepandaianku, dengan berkata begitu. Kim Sye Ie memberitahukan penderitaannya di zaman lampau, tapi perkataannya dikeluarkan dengan nadari yang gembira. Mendengar itu, si nenek jadi merasa terharu. Sebagai manusia biasa, ia juga sayang jiwanya. Tapi karena pernah mempunyai ganjelan dengan pemuda itu, ia merasa berat untuk meminta pertolongan. Di luar dugaan, pemuda itu sudah mengangsurkan dengan sukarlah. Maka itu, dalam merasa terima kasihnya, ia juga merasa jengah. Ah, semua orang mengejek dia sebagai Tok Chiu Hongkai, sebagai pengemis gila yang tangannya sangat beracun, pikirnya. Tapi tak dinyana, ia mempunyai hati kasihan. Benar juga orang kata, hati manusia tak bisa dilihat dari romannya. Tapi kenapa sepak terjangnya begitu aneh dengan telatan, Kim Sye Ie merawat si nenek dan benar saja, selang beberapa hari, kesehatannya telah pulih kembali. Mereka lalu kembali ke tempat pertempuran untuk coba mencari jejak Tong Toan. Sesudah ditolong Keng Tian dan Peng Ge, waktu itu Tong Toan sudah pergi ke Lhasa. Tong Se Hoa yang khawatir keponakannya mati keuruk di dalam salju, telah membongkar salju di beberapa tempat, di sekitar gelanggang pertempuran. Sesudah terbukti, bahwa Tong Toan tidak menemui ajalnya di situ, hatinya merasa agak lega dan mereka lalu meneruskan perjalanan ke jurusan barat untuk mencari si pendekta asing dalam keadaan lupa ingat. Untuk beberapa lamanya, Liong Leng Kiao duduk di punggung kuda, dalam pelukan Ooceng. Sesudah melewati padang rumput, hari itu mereka tiba di kaki sebuah gunung yang sangat besar. Bukit-bukit yang besar dan yang kecil berdiri berentet-rentet, sedang puncak-puncak yang tertutup salju menjulang ke atas langit. Si pendeta menahan les kuda dan memberikan obat pemunah kepada Liong Leng Kiao. Angin dingin yang meniup tak hentinya dan kembang salju yang melayang turun bagaikan kapas, sangat menyegarkan dan Liong Leng Kiao segera tersadar. Ia pernah mendaki banyak gunung yang tersohor, tapi gunung yang menghadang di depan adalah lain daripada yang lain dan ia memandang dengan rasa kagum. Si pendeta tersenyum seraya berkata, sesudah banyak capai beberapa hari, sekarang kita boleh mengasuh. Soh, ia melompat turun dari kuda, diturut oleh Liong Leng Kiao. Sebelum Leng Kiao keburu menanya, si pendeta sudah mendului, Liong Sem Sian Seng, salah, Kong Cu dari Lian Tai Su, di tempat ini kau boleh tak usah khawatir lagi. Andai kata Kaisar Cheng mengirim sepuluh laksa tentara, ia juga tak akan dapat menangkap kau, Leng Kiao terkejut. Bagaimana kau tahu asal usulku tanyanya? Si pendeta tertawa berkakakan. Jika aku tak tahu asal usulmu, perlu apa aku membuang tenaga untuk menculikmu katanya? Apa artinya perkataan mutanya pula Leng Kiao? O Cheng menuding dengan cambuknya seraya berkata, lihatlah Liong Sem mengawasi ke arah yang ditunjuk. Jauh-jauh, di satu selat gunung, ia melihat gerak-geriknya tentara yang berjumlah besar, sedang di bawah pohon-pohon, lapat-lapat terlihat tenda-tenda yang berderet-deret. Leng Kiao kaget bukan main. Siapa kau tanyanya? Aku bernama Tai Chiti, Kok Su, guru negara, dari negara Nepal, jawabnya sambil tertawa. Atas titah raja, aku mengundang Sian Seng, Tuan, datang kemari untuk merundingkan suatu usaha besar, apa menegas Leng Kiao? Si pendeta mengawaskan, muka Liong Sem dan berkata dengan suara perlahan, selama hidupnya, mendiang ayahmu, Lian Keng Giao Tai Chiang Kun, telah mengabdi kepada Kaisar Cheng dan telah berjasa besar sekali. Tapi pada akhirnya, tak urung ia mesti binasa secara menyedihkan sekali. Maka itu, tidaklah heran jika Sian Seng bertekad untuk membalas sakit hati dan bertahun-tahun menderita di bawah perintah orang untuk mencapai maksudmu itu. Rajaku merasa sangat bersimpati atas meninggalnya Lian Tai Chiang Kun dan merasa kagum akan segala usahamu soal membalas sakit hati adalah soal pribadiku sendiri, yang tiada sangkut pautnya dengan negara Kok Su, kata Leng Kiao. Si pendeta bersenyum dan berkata dengan suara sungguh-sungguh. Biarpun Sian Seng telah berserikat dengan sejumlah Tau Wisu tapi, Sian Seng harus ingat bahwa Hok Kong An mempunyai tentara yang berjumlah besar, sehingga walaupun Sian Seng berhasil melarikan diri dari penjara, belum tentu bisa berhasil dalam seluruh usaha, mendengar itu, Leng Kiao lantas saja mengerti maksud si pendeta. Apa Kok Su ingin membujuk supaya aku meminjam tentara dari negerimu tanyanya? Hai, jika aku menggunakan care itu, biarpun berhasil, aku tentu akan ditertawai orang, Sian Seng salah, membantah si pendeta. Dalam sejarah Tiongkok, meminjam tentara dari luar negeri bukan hal yang belum pernah terjadi. Untuk membalas sakit hati ayahnya, Gou Chusie telah meminjam tentara negeri Gou guna menghukum rajanya sendiri. Sebagaimana ku tahu, orang-orang di zaman belakangan tak pernah mentertawainya. Bahwa pendeta asing itu mengenal baik sejarah Tiongkok, adalah di luar dugaan Leng Kiao. Mendengar bujukannya, tanpa merasa ia bergidik dan bulu romanya bangun semua. Walaupun benang Gou Chusie pernah meminjam tentara Gou, tapi negeri Gou adalah negeri yang terletak di Tiongkok juga dan tentara Gou terdiri dari sesama bangsa, katanya di dalam hati. Mana bisa peminjaman tentara oleh Gou Chusie dibandingkan dengan peminjaman tentara dari negara Nepal. Di samping itu, pada akhirnya putra Raja Gou, yang mewarisi kedudukan Raja Gou tua, telah menghadiahkan hukuman bunuh diri sendiri kepada Gou Chusie. Dengan menyebut-nyebut Nggol Chusie, apakah si pendeta ingin aku mendapat nasib seperti orang itu jika aku meminjam tentara asing? Aku bukan satu Nggol Chusie, tapi seorang yang boleh dipersamakan dengan Gou Chusie melihat Leng Kiao membungkam. Si pendeta berkata pula, seorang luar biasa harus melakukan pekerjaan yang luar biasa pula. Negeriku adalah negeri kecil yang penduduknya sedikit dan sama sekali tak punya niatan untuk menggeragoti wilayah Tiongkok. Untuk sementara, Lian Sian Seng boleh menancap kaki dan memperkuat kedudukan di daerah Tibet untuk menjagoi di wilayah sebelah utara Padang Pasir. Sesudah mengumpul tenaga, Sian Seng boleh maju terus ke daerah Tionggoan dengan kemungkinan-kemungkinan yang tiada batasnya. Jika di hari nanti Sian Seng bisa menjadi tuan dari sebuah negara besar, maka negeriku yang kecil juga akan mendapat banyak manfaatnya seperti ayahnya, Liong Leng Kiao pun mempunyai angan-angan besar. Mendengar perkataan si pendeta, hatinya lantas saja tergerak. Selagi ia bersangsi, pendeta itu sudah berkata pula, Rajaku sudah membawa tentara sampai di sini dan untuk sementara waktu berkemah di selat gunung itu. Sesudah hawa udara menjadi lebih hangat dan salju melumer, aku sekarang mengundang Sian Seng untuk menemui Rajaku, supaya bisa diadakan perundingan yang lebih mendalam. Apakah Sian Seng setuju dengan usulku itu? Leng Kiao tidak menyaut. Ia memandang ke tempat jauh dengan Matt Mendelong. Si pendeta tertawa pula seraya berkata, seorang laki-laki harus bisa mengambil keputusan cepat dan tidak boleh terlalu bersangsi. Jika Sian Seng maju ke barat, hari kemudianmu tak bisa ditaksir bagaimana besarnya. Tapi jika Sian Seng tetap menolak, aku pun tidak bisa memaksanya. Hanya sepanjang pengetahuanku, Kaiser Cheng yang mempunyai banyak sekali kaki tangan yang berkepandaian tinggi, telah bertekad untuk membinasakan Sian Seng. Maka itu, manakala Sian Seng balik ke jurusan timur, andai kata bisa melewati padang rumput dengan selamat. Mungkin sekali Sian Seng sudah menemui bencana sebelum tiba di Lhasa. Sebelum mengambil keputusan pasti, aku memohon Sian Seng suka menimbang dengan seksama, mendengar perkataan si pendeta yang cukup beralasan, Leng Kiaw segera berkata dalam hatinya, sesudah tiba di sini, biarlah aku menemui rajanya. Apa aku suka belakangan, sebagai gunung yang tinggi dan besar luar biasa, Himalaya mempunyai hawa yang berbeda-beda. Di bagian atas, puncak-puncaknya ditutup es yang tak pernah melumer sepanjang tahun. Di bagian tengah, di lareng gunung, hawanya seperti di musim dingin, dengan kembang-kembang salju berterbangan kian kemari. Tapi di kakinya, ratusan bunga mekar serentak dan memberi pemandangan seperti di musim semi. Selat gunung di mana tentara Nepal sedang berkemah, dikurung dengan bukit-bukit tinggi yang merupakan aling-aling bagi angin dingin, sehingga, oleh karenanya, hawa di situ nyaman dan hangat. Begitu masuk di selat, Leng Kiaw melihat tenda-tenda yang dipasang berderet-deret. Di tengah-tengah perkemahan terdapat bendera raja dan di seputarnya dipasang 12 bendera panglima. Leng Kiaw yang mengenal tata tertib dalam ketentaraan Nepal, tahu bahwa setiap 10 tangsi tentara dipimpin oleh seorang panglima dan setiap tangsi terdiri dari 500 serdadu. Maka itu, menurut perhitungan kasar, di selat tersebut berkumpul kurang lebih 60 ribu tentara. Nepal adalah sebuah negeri kecil dan dengan tentara yang sebesar itu, dapat dikatakan seng raja sudah mengirim seluruh kekuatannya ke tempat tersebut. Tapi walaupun berjumlah tidak sedikit, tentara itu belum memenuhi sebuah selat dari Himalaya. Sambil berjalan, hati Leng Kiaw berdebar-debar. Ia ingat keangkeran di zaman lampau dari mendiang ayahnya yang berkuasa atas ratusan laksa tentara. Semenjak kecil, ia telah beranganangan untuk mengikuti jejak ayahnya yang ia sangat kagumi. Sekarang, jika mau, mimpi itu bisa terwujud. Ia bisa mengepalai sepasukan tentara dan menerjang kejurusan Lhasa. Hanya sayang, kesempatan yang datang itu mengandung hinaan bagi kehormatan dirinya. Demikianlah, sambil berjalan, dua macam pikiran pro dan kontra, berkelahi dalam otaknya. Mendadak di selat gunung terdengar suara ramai. Sekarang mari kita menengok Tong Keng Tian dan Kui Peng Gau yang meneruskan perjalanan ke arah barat untuk mencari Tong Sehoa dan Kim Siaiei. Satu hari kembali lewat dengan hasil nihil. Pengcoan Tian Liyei jadi semakin berkhawatir, karena lewatnya satu hari berarti semakin mendekatnya ajal Kim Siaiei dan kekhawatiran itu terlihat tegas pada paras mukanya. Keng Tian sendiri sebenarnya tidak menaruh simpati kepada pemuda edan-edanan itu. Tapi sesudah Kim Siaiei menolong Tantian Oe dan Tong Sehoa, pandangannya jadi berbah. Hanya setiap kali ingat pengacauan Kim Siaiei terhadap percintaannya, ia selalu merasa mendongkol. Sekarang, dengan nyata ia melihat kekhawatiran penggau akan keselamatan pemuda itu. Jika hal ini terjadi di waktu dulu, sedikit banyak ia akan merasa jelus. Tapi sesudah mengenal si nona yang welas asi dan suci bersih, kejelusan tak timbul dalam hatinya. Sebaliknya dari itu, ia malahan lebih-lebih merasa kagum akan jiwa seng kecintaan yang mulia dan agung, layakin bahwa setiap perasaan jelus hanyalah berarti kecilnya jiwa sendiri. Sesudah membedal kuda beberapa hari, mereka melewati padang rumput dan pegunungan Himalaya sudah berada di depan mata. Mereka lalu masuk ke daerah pegunungan itu dan berada di tengah bukit-bukit dan batu-batu karang yang angker dan penuh bahaya. Sambil berjalan, mereka menikmati pemandangan alam yang indah luar biasa. Keng Tian menghela nafas. Benar juga orang kata, bahwa dalam dunia ini tak ada apa-apa yang tiada lawannya, yang satu lebih tinggi daripada yang lain, katanya dengan suara perlahan. Tadinya aku menganggap, gunung Tian San tiada tandingannya lagi. Panjangnya gunung itu tak kurang dari 3.000 li, sedang kedua puncaknya, yang satu di selatan dan yang lain di utara, seolah-olah menembus langit. Tapi tak dinyana, Himalaya lebih hebat daripada Tian San, belum jalan berapa jauh, di depan mereka tiba-tiba menghadang sebuah puncak batu yang bentuknya luar biasa. Puncak itu yang berdiri terpencil tak jauh dari padang rumput, menjulang ke atas seperti satu kaca muka yang terbuat dari batu giyok putih, Keng Tian dan Penggau memandangnya dengan rasa kagum dan mereka lalu maju mendekati. Mendadak Keng Tian mengeluarkan seruan tertahan dan dengan paras yang mengunjuk ke heranan, ia melompat turun dari tunggangannya. Hampir berbareng, Penggau pun mengeluarkan teriakan kaget, karena ia melihat tetesan darah di kaki puncak. Ih! Apa Kim Xiaiei dan pendekta asing itu bertempur lagi di tempat ini? Tanyanya. Darah siapa ini? Darah menegas Keng Tian. Apakah kau tak lihat si nona balas benanya? Sambil melirik tunangannya, ternyata mata pemuda itu tengah mengawaskan ke atas puncak. Ia dongak dan lapat-lapat, melihat beberapa baris huruf di atas puncak itu. Harus diingat, bahwa puncak batu itu yang berdiri lurus, sangat licin permukaannya, sehingga tak mungkin dipanjat manusia. Maka itulah, terlihatnya huruf-huruf tersebut merupakan kejadian yang lebih aneh daripada tetesan darah. Mereka lalu maju terlebih dekat dan mengawasi tulisan itu yang berbunyi seperti berikut, beberapa kali mendaki Tian San lulus dari ujian, sepasang pedang kini naik ke puncak mutiara, gunung termashir seolah-olah tempat tinggalnya dewa, tak tega melihat tentara asing mengucurkan darah di selebar bumi setiap huruf, yang besarnya kurang lebih satu kaki persegi, seperti juga terpahat di batu karang. Sesudah mengawasi beberapa lama, pengcoan Tian Lie kembali mengeluarkan seruan kaget. Apa dalam dunia ini ada manusia yang berkepandaian begitu tinggi? Tanyanya dengan suara heran dan kagum. Dilihat dari tulisannya, huruf-huruf itu pasti ditulis dengan jeriji tangan. Keng Tian tak menyahut, kedua matanya terus mengincar huruf-huruf itu. Mendadak saja ia berseru, inilah buah tangannya ayahku ayahmu menegas si nona. Apa beliau tidak berada di Tian San? Ia berdiam sejenak dan kemudian berkata pula, Benar, aku rasa kau tak salah. Dilihat dari syair itu, bukan saja ayahmu, tapi ibumu pun turut datang ke sini. Tapi untuk apa mereka mendaki Himalaya sudah 20 tahun, ayahku tak pernah memegang senjata, kata Keng Tian dengan suara perlahan. Kenapa ia melukakan orang di tempat ini pada zaman itu? Kepandayan Tong Siaulan dan Fang Eng tiada tandingannya di kolong langit, sehingga dapatlah dimengerti, jika Keng Tian segera menarik kesimpulan, bahwa darah itu adalah darah orang lain. Dengan menggunakan ilmu pehkowiyu chiang, cecak merayap di tembok, Keng Tian segera memanjat puncak batu itu. Hati-hati teriak si nona. Batu itu kelihatannya bergoyang-goyang. Tak apa, sahut Keng Tian. Jika benar berbahaya, ayahku tentu tak akan memanjatnya, selagi berkata begitu, matanya melihat sebuah batu yang separuh menonjol keluar, sedang separuhnya lagi menempel di tembok batu itu. Biarpun memiliki ilmu mengentengkan badan yang sangat tinggi, tapi karena dari bawah ia harus merayap ke atas tanpa pegangan, maka waktu itu Keng Tian sudah merasa capai bukan main. Ia girang melihat batu yang menonjol itu, sebab dengan memegangnya, ia bisa mengasoh sebentaran. Satu tangannya segera menjamret batu itu. Awas teriak penggau. Sedang mulut si nona belum tertutup rapat, sudah terdengar suara gicudup fakan, disusul dengan jatuhnya batu yang baru saja dipegang Keng Tian. Hati penggau mencelos dan mengawasi dengan mata membelalak. Bagaikan kilat, Keng Tian menendang dan badannya lantas meluncur ke bawah. Batu itu melayang turun dengan kecepatan luar biasa, tapi masih untung, jatuhnya Keng Tian lebih cepat lagi dan untuk beberapa detik, punggungnya dibayangi dengan batu tersebut dalam jarak beberapa kaki. Ia kaget bukan main, tapi sebagai seorang yang berkepandaian tinggi, dalam kagetnya ia tak jadi bingung. Pada saat yang sangat berbahaya, sambil mengerahkan iwa ekang, ia menggoyang badannya yang lantas saja memblok sedikit dan hampir berbareng, batu itu lewat di dekat kepalanya. Tiba-tiba terdengar lagi suara gedubrakan hebat, disusul dengan jeritan kuda. Ternyata kedua tunggangan mereka tertimpa batu dan lantas tewas jiwanya. Dengan jantung memukul keras, penggol lompat menghampiri Keng Tian yang paras mukanya pucat dan kedua lututnya berlumuran darah. Dengan melupakan rasa malu, si Nona memeluk tangannya dan air matanya mengucur deras. Puteri Edan, kenapa kau menangis? Tanya Keng Tian sambil tertawa. Tulangku tidak patah. Andai kata patah, kau menangis pun tak ada gunanya. Dengan muka bersemu merah, si Nona memeriksa lutut Keng Tian dan benar saja, biarpun lukanya tak terlalu enteng, urat dan tulangnya tidak terganggu. Diam-diam ia merasa kagum akan lihainya sang tunangan. Begitu batu itu jatuh, Keng Tian menendang dengan kedua kakinya, untuk memperlambat gerakan jatuh batu itu dan mempercepat gerakan jatuh tubuhnya sendiri. Jika ia tidak berbuat begitu, mungkin sekali batu tersebut sudah menghantam tubuhnya dan membinasakannya. Tak heran jika orang menganggap Iwekang Tian Sanpei sebagai Iwekang yang paling unggul dalam rimba persilatan, kata si Nona dalam hatinya. Usia Keng Tian tidak kacek jauh dengan usiaku, tapi Iwekangnya banyak lebih tinggi. Ia sanggup membentur batu yang beratnya ribuan kati dan hanya mendapat luka di luar, dengan hati-hati si Nona melabur obat dan membalut luka Keng Tian dan kemudian memberikannya sebutir Rio Qiang Wan. Entah kenapa, aku mudah mengucurkan air mata, katanya Seraya tersenyum. Dulu, waktu burung betetku patah sayapnya, aku pun sudah menangis. Di Nepal terdapat suatu dongengan rakyat. Menurut dongengan itu, di jaman purba seorang putri raja, yang tunangannya telah dibinasakan oleh seorang dukun. Pada waktu pangeran itu, ia adalah seorang putra raja, hendak dimakamkan, Seng Puteri datang dan sambil memeluk jenazahnya, ia menangis sedu sedan. Air mata, itu telah membasahi dada Seng Tunangan yang mendadak hidup kembali, Keng Tian tertawa terbahak-bahak. Aha! Sungguh mustajab air mata Seng Puteri katanya. Bukan saja bisa menyambung tulang, tapi juga bisa menghidupkan mayat. Dengan adanya kau didampingku, aku boleh tak usah takuti apapun juga, Sinona tertawa manis. Dari mana kau belajar bicara begitu, katanya sambil menabok pipi Seng Tunangan. Demikianlah kedua orang muda itu bersendagurau dengan rasa beruntung, heran betul tiba-tiba Keng Tian berkata. Heran kenapa tanya penggau. Batu itu jawabnya. Pengcoan Tian Liya tersadar dan ia berkata, Benar! Kenapa batu itu jatuh? Coba aku menyelidiki. Ia berjalan sampai di kaki puncak dan mendungak. Segera juga ia melihat, bahwa di tempat bersambungnya batu menonjol itu, yang sudah ambruk ke bawah, dengan tembok batu, terdapat bekas-bekas bacokan golok atau kampak. Dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan, ia merayap ke atas dan tangannya merabah-rabah di sekitar tempat sambungan itu. Ternyata, tanah dan lumut yang melekat di situ juga memperlihatkan bekas-bekas diganggu orang. Tapi karena pengolahannya dilakukan secara halus, maka sebelum jatuh, orang masih menganggap, bahwa batu yang menonjol itu merupakan bagian yang tersatu dari puncak batu tersebut. Bukan menerasa herannya pengcoan Tian Liye. Orang yang menaruh racun itu tentulah bekerja sesudah Tong Xiaolan meninggalkan tempat tersebut. Tapi siapa dia? Kenapa dia berbuat begitu? Apakah dia sudah menduga bahwa seorang lain akan memanjat puncak itu untuk membaca syair Tong Xiaolan keng Tian pun tidak kurang herannya, tapi, seperti si nona, ia juga tidak bisa menduga-duga tangan siapa yang sudah melakukan itu. Dengan penggau menuntun keng Tian, perlahan-lahan mereka melanjutkan perjalanan. Untung juga, belum jalan berapa jauh, mereka bertemu dengan sebuah Hong Hatai, Peninggalan di jaman dulu, Hong Hatai adalah sebuah bangunan tinggi yang di jaman dulu digunakan sebagai pertandaan untuk meminta bantuan tentara, dengan membakar kayu. Dengan melihat api dan asap, kawan yang berada di tempat jauh dapat segera memberi pertolongan. Sambil menuntun tunangannya, penggauh masuk ke dalam bangunan itu seraya berkata, untung juga kita bertemu dengan tempat meneduh untuk beristirahat beberapa hari sampai lukamu sembuh, Hong Hatai adalah bangunan yang bertingkat 2, atasnya lancip, bawahnya lebar. Bagian atasnya, atau loteng, biasa digunakan sebagai mercu untuk meninjau ke tempat jauh, sedang bawahnya digunakan sebagai tangsi untuk serdadu. Pengcoan Tian Liye segera membersihkan lantai dan sesudah mempersilahkan kengtian merebahkan diri, ia lalu keluar untuk mencari makanan. Tak lama kemudian, ia kembali dengan membawa 2 ekor raya malas yang lalu dijadikan barang santapan. Dengan dirawat oleh si nona dan saban-saban menelan pelmustajab dari istana es, pada esokan harinya, luka kengtian sudah rapat dan 1-2 hari lagi, ia akan sembuh seperti sedia kala. Malam itu, Penggo kembali memburu dan mendapat seekor kambing kecil yang lalu dibakarnya. Sebagai seorang puteri yang sedari kecil biasa dirawat, Penggo sama sekali tidak mengenal ilmu masak. Malahan membakar daging saja, ia tak mampu, sebagian hangus dan sebagian mentah. Tapi bagi kengtian, daging yang mentah matang itu, merupakan santapan yang terlezat dalam dunia. Malam itu, rembulan memancarkan sinarnya yang gilang-gemilang. Kedua orang muda itu tentu saja sungkan menyianyikan kesempatan yang baik dan sambil menggandeng tangan, mereka naik ke loteng untuk menikmati pemandangan malam terang bulan yang indah itu. Sungguh permai. Himalaya seolah-olah mandi dalam lautan perak dan sinar es yang menyorot dari puncak-puncak yang tinggi memperlihatkan suatu pemandangan yang benar-benar luar biasa. Sesudah memandang beberapa lama, si nona menghelana pas raya berkata dengan suara perlahan, di sebelah sana adalah negeri ibuku. Sungguh lucu meskipun aku berkedudukan sebagai putri Nepal, belum pemah aku menginjak negeri itu, tak satu manusia pun yang menghalangi kau pergi ke situ, kata kengtian sambil tertawa. Ibuku pernah bersumpah untuk tidak kembali ke negeri sendiri, kata si nona. Kengtian tersenyum. Dalam dunia ini tiada yang kekal, katanya. Coba kau pikir, siapa bisa duga, puncak es bisa roboh dengan begitu saja penggau tidak menyahut, parasnya kelihatan berduka sekali. Jika Piaukomu, saudara sepupu, ingin menikah dengan kau, kau tak bisa tidak pulang ke Nepal, kata kengtian. Piaukoku menegas si nona. Bukankah Raja Nepal Piaukomu kata pula pemuda itu, hektometer, menurut taksiranku, pendeta asing itu tentu kabur ke hitam. Himalaya. Aku khawatir, dugaanmu tidak meleset, dia datang di lasa atas perintah Raja Nepal, penggau membungkam. Beberapa saat kemudian, barulah ia berbisik, kecuali kau, dalam hatiku tak ada tempat lagi untuk lain lelaki, sehabis berkata begitu, parasnya berubah merah. Biarpun sudah tahu sama tahu, inilah untuk pertama kali si nona membuka rahasia hatinya terang-terangan. Kegirangan kengtian meluap-luap dan matanya berlinang-linang karena kegirangan yang melampaui batas. Sambil memegang pundak si nona, ia berbisik, apa benar, dengan perlahan penggauh mendorong kecintaannya. Kau tidak permisikan aku menangis, tapi kau sendiri yang mudah mengucurkan air mata, katanya dengan suara terharu. Tiba-tiba kesunyian sang malam diganggu dengan suara tindakan kaki manusia di bawah loteng. Siapakah yang menggerayang ke sini di tengah malam buta bisik kengtian? Penggauh menghunus pengpokhan kongkiam dan membuat lubang kecil di papan loteng. Aha demikian terdengar seruan seorang. Daging kambing makar mana yang punya suara itu adalah suara hiat senju yang menyeramkan. Jangan pedulikan yang punya, kata seorang lain. Makan saja, kengtian mengintip di lubang. Ia melihat seorang huo shio, jangkung kurus tengah berjalan mendekati perapian dan waktu lengannya menyentuh meja batu, terdengar suara beradunya logam. Orang itu adalah tengtai icheng yang tidak dikenal kengtian. Siapa dia tanyanya di dalam hati. Hiat senju saja sudah merupakan lawan berat. Huo shio itu kelihatannya bukan semelarang orang. Bagaimana baiknya lukaku belum sembuh, apa penggauh bisa melawan mereka berdua sambil mengeluarkan beberapa batang tiansan singbong? Ia berbisik di kuping penggauh, janganlah denih mereka, penggauh mengangguk. Selagi hatinya penuh dengan rasa cinta, si nona memang tak punya kegembiraan untuk bertempur. Alis syiat sinju berkerut dan sambil mengunyah daging, ia berkata dengan suara mendongkol, sungguh tolol orang yang membakar daging ini. Separuh hangus, separuh mentah, mendengar kecintaannya dimaki, kengtian gusar, tapi penggauh sendiri hanya bersenyum. Tengtai icheng tertawa besar. Kau sungguh rewel, katanya. Jika tak doyan, jangan makan. Berikan semua, kepadaku, perutku lapar sangat. Di atas gunung mungkin lebih sukar mendapat makanan, hiat sinju mengeluarkan suara di hidung, mulutnya terus mengunyah daging. Semakin aku ingat, semakin perutku panas, mendadak dia berkata lagi. Sungguh kurang ajar binat tangkim sia i e. Jika aku berhasil mendapatkan, ci yang cu si yang co, hu hu. Aku akan keset kulitnya. Tengtai icheng tertawa besar. Dari dulu sampai sekarang, belum pernah ada manusia yang berhasil mendaki puncak comolong ma, katanya. Jangan kau mengharap-harap pembun tengah hari. Jika kau bisa berhasil, Tuhan benar-benar memberkai kau, kalau kau takut mati, tak usah kau ikut, bentak hiat sinju. Ikut tentu aku mesti ikut, kata si pendeta. Seperti kau, aku pun sangat dihina orang. Daripada dihina orang, lebih baik mati, daripada mati konyol, lebih baik coba-coba nasibku, mendengar pembicaraan yang tiada ujung pangkalnya itu, penggau tak mengerti apa yang sedang dibicarakan. Ia hanya merasa heran, kenapa hiat sinjul gusar terhadap Kim Sia i e, sedang orang yang bersalah sebenarnya adalah dirinya sendiri. Ia tentu saja tak tahu terjadinya pertempuran di padang pasir, di mana hiat sinju dipukul pinjang oleh Kim Sia i e yang sudah merampas juga unta mereka. Hanyalah sesudah mengalami banyak penderitaan, barulah mereka bisa keluar dari padang pasir itu. Selagi hiat sinju mencaci Kim Sia i e, tiba-tiba di luar terdengar suara kaki kuda. Celaka. Pemilik daging datang kata Teng Tai I Cheng sambil tertawa. Kalau dia ruwel, aku hantam mampu sepadanya, kata kawannya. Jangan galak-galak, si pendeta tertawa. Orang baik-baik tak boleh sebarangan membunuh manusia, sementara itu, suara kaki kuda kedengaran berhenti di depan Hong Hotai. Apa aku kata demikian terdengar suara seorang anak tanggung yang sangat nyering. Aku sudah kata, kalian tak usah bingung. Bukankah di sini ada tempat meneduh ha-ha-ha. Bau daging kambing. Wangi sungguh. Aku berani bertaruh, pemilik daging adalah seorang pelancong yang murah hati, kengtian dan penggau saling memandang sambil mesem. Mereka mengenali, bahwa suara itu adalah suara Kang Lem, si bawel. Ibu, rumah apa ini tanya seorang gadis. Tak tahu, tapi tak halangan jika kita numpang di sini, jawab seorang wanita. Kengtian merasa heran. Kenapa Yoli Ucheng dan puterinya datang kemari tanyanya di dalam hati. Didengar dari suara tindakan, yang datang ada empat orang. Siapa yang sabtunya lagi sesaat kemudian, empat orang masuk dengan beruntun-runtun. Dari lubang papan, kengtian mendapat kenyataan, bahwa orang yang sabtunya lagi adalah Tong Toan. Ternyata, selagi Kang Lem mengantar Yoli Ucheng dan puterinya kelasa untuk mencari kengtian, di tengah jalan mereka bertemu dengan Tong Toan. Keluarga Tong dan Yoh adalah sahabat-sahabat lama. Pada 20 tahun lebih berselang, satu gelombang hebat telah terjadi karena Fang Lin telah kesalahan membunuh suami Tong Sehoa dan peristiwa itu hampir-hampir menyeret juga Yoh Tiong Eng dan puterinya. Sesudah gelombang meredah, keluarga Tong insyaf bahwa kesalahan terletak di pihaknya dan merasa sangat malu akan perbuatan mereka terhadap Yoh Tiong Eng. Maka itulah, perhubungan antara mereka dan Yoli Ucheng jadi terlebih rapat lagi. Biarpun Yoli Ucheng berusia banyak lebih muda daripada Tong Sehoa, Tong Toan selalu menganggapnya sebagai seorang ciam puai dan memanggil kouakou, bibi, kepadanya. Tong Toan segera menceritakan pertemuannya yang luar biasa dengan kengtian dan penggau. Sesudah mengetahui jejak kengtian, Yoli Ucheng segera mengajak Tong Toan pergi, menyusul ke jurusan barat. Begitu masuk ke ruangan bawah Hong Hotai, mereka melihat hiat sencu yang sedang mempertunjuki kepandainya yang menyeramkan. Dia memasukkan kedua tangannya ke dalam perapian yang sudah hampir padam dan dengan menggunakan ilmu Inho Esyo Sin, menarik api membakar badan, ia mengeluarkan hawa yang sangat panas di telapakan tangannya, sehingga perapian itu kembali membara. Dengan kulit tangan yang terkeset, tulang-tulang jeriji kelihatan tegas sekali di dalam barat. Teng Tai Icheng sendiri terus mengunyah daging kambing sambil menyender di meja batu, dengan memperlihatkan sikap acuh-ta'acuh. Melihat kedua memedi itu, Yoli Ucheng berempat kaget tak kepalang. Dengan badan bergemetaran, Kang Lem mundur ke belakang C.E.C.E. Jantung Yoli Ucheng memukul keras, tapi karena mempunyai banyak pengalaman, parasnya sedikit pun tidak berubah. Benar, katanya. Tempat ini nyaman dan hangat. Kang Lem, coba keluarkan arak dan daging ayam. Sebelum tidur, kita makan dulu. Si Kacung segera mengeluarkan sepotong paha ayam, tapi sebab sedang ketakutan, ia tak punya napsu makan dan lalu mengangsurkannya kepada C.E.C.E. Kau makan saja sendiri, kata si Nona. Daging bekalanku belum habis, sesudah menenteramkan hati sambil memegang paha ayam itu, Kang Lem berkata sambil tertawa Hahahaha, Tong Tai Hiap telah berjanji untuk bertemu di sini. Sediakanlah sepotong daging untuknya. Haha, Tong Tai Hiap bersahabat baik dengan Kong Cuku dan ia belum pernah salah janji, lah kata, akan tiba di sini tengah malam dan ia pasti datang. C.E.C.E. kaget tapi segera juga ia mendusin, bahwa dengan perkataannya itu, si Kacung coba menakut-nakuti kedua musuhnya. Hanya lantaran hatinya ketakutan, tertawa dan suaranya sangat tidak wajar. Hiat Sincu lantas saja mengeluarkan suara di hidung, sedang Teng Tai Iceng tertawa berkah-kakan. Sayang sekali di sini tak ada yang memukul kentonan, sehingga ku tak tahu, apa sekarang tengah malam atau sudah lewat tengah malam, kata si pendeta dengan suara menjengleki. Kang Lem kaget, ia mengerti, bahwa ia sudah salah omong. Untuk memperbaiki kesalahannya, ia kembali tertawa seraya berkata, Pong Tai Hiap dan kita sama-sama datang dari Lhasa. Biarpun kepandainya tinggi, ia tentu saja tidak bisa jalan begitu cepat seperti yang menunggang kuda. Tapi ia pasti datang. Sepoci arak ini lebih baik disediakan untuknya, dengan berkata begitu, Kang Lem lebih membuka kedok serdiri. Plak, Hiat Sincu menepuk meja batu seraya membentak. Kang Lem, mari jantung si Kacung melonjak, Lam mundur setindak dan berkata seraya menggoyang tangan, Jangan sungkan-sungkan, makan saja sendiri. Aku tak doyan daging kambing, jangan rewel bentak pula Hiat Sincu. Siapa undang kau makan daging kambing? Mari, layani tuan besarmu minum arak, arak ini adalah untuk Kim Tai Hiap, katanya dengan suara bingung. Hiat Sincu tertawa dingin. Kim Tai Hiapmu sudah mampus di padang pasir, katanya dengan suara mengejek. Jangan banyak bacot. Kau ingin menakut-nakuti aku dengan menggunakan nama Tok Chiu Hongkai Hektometer. Kemari. Jika kau membandel, aku akan bakar badanmu. Sehabis berkata begitu, ia mengebaskan tangannya dan hawa yang sangat panas lantas saja menyambar. Tiba-tiba di luar terdengar suara tertawa yang sangat nyering. Bagus seru seorang. Aku paling doyan daging kambing Hiat Sincu menengok dan melihat dua orang aneh sedang berjalan masuk dengan jungkir balik, dengan menggunakan tangan sebagai kaki. Sesudah melihat lebih tegas, ia tahu, bahwa kedua orang itu patah tulang kakinya. Dilihat dari meti mereka yang dalam, hidung yang mancung dan pakaian mereka, orang bisa lantas mengenali, bahwa mereka adalah orang Arab yang dapat menggunakan bahasa Hongkai dengan lancar sekali. Begitu masuk, mereka bersilah dan berkata sambil menuding Hiat Sincu, wangi sungguh daging itu. Coba berikan sepotong kepadaku, Hiat Sincu naik darahnya dan dengan mendulik, ia mengipas dengan kedua tangannya dan hawa panas segera menyambar pada kedua orang itu. Teng Tai Iceng buru-buru memberi isyarat dengan kedipan metu untuk mencegah seng kawan berlaku semerono. Hahaha. Sungguh nyaman seru satu antaranya. Dari gunung es masuk ke sini seperti juga masuk ke dalam surga, dilihat dari muka dan gerak geriknya, kedua orang itu sudah lelah sekali. Sesudah berjalan di atas salju dan kemudian diserang hawa panas, mereka pasti sudah roboh jika tak punya tenaga dalam yang sangat kuat. Mereka terus bersenyum-senyum dengan sikap acuh-ta'acuh, seperti juga tidak merasakan kebasan tangan Hiat Sincu. Kedua orang aneh itu berbeda badannya, yang satu gemuk dan yang lain kurus. Aku dengar orang-orang di Tiongkok sangat ramah-tamah terhadap tamu, kata si gemuk. Sekarang ternyata, omongan itu dusta belaka, apakah kau kata bentak Hiat Sincu? Eh, apakah kau mau cari-cari ribut? Tanya si kurus. Hiat Sincu tak bisa menahan sabar lagi. Ia melompat ke tengah ruangan dan berteriak, Mari. Mari kita coba-coba. Kami berdua dan kamu pun berdua, si kurus menggelengkan kepala. Perutku lapar, katanya sambil tertawa. Tak punya tenaga untuk berkelahi, dengan gergetan Hiat Sincu mengambil sepotong daging yang sedang dipegang Teng Tai Iceng dan lalu melontarkannya sembari membentak, makan. Lekas makan waktu melemparkan, ia mengerahkan lewekang, sehingga daging itu menyambar dengan tenaga yang hebat. Tapi si kurus tetap tenang. Ia membuka mulutnya dan menggigit potongan daging yang menyambar itu. Mana untuk ku tanya si gemuk? Kang Lem. Berikan daging ayam kepadanya memerintah Hiat Sincu. Melihat perkembangan yang luar biasa itu, si kacung jadi girang. Dengan sikap hormat, ia mempersembahkan dua potong daging ayam kepada si gemuk. Makanlah. Kalau tak cukup, masih ada lagi, katanya. Mari araknya, kata si gemuk. Tanpa menunggu perintah Hiat Sincu, cepat-cepat Kang Lem mempersembahkan sepoci arak kepadanya. Benar, katanya sambil tertawa. Sesudah makan minum, baru ada kegembiraan untuk berkelahi. Dengan sorot metu besar, Hiat Sincu mengawasi kedua orang itu, tapi Teng Tai Iceng berulang-ulang menggelengkan kepala seraya berkata, guna apa-guna apa berkelahi kawannya tidak meladeni. Lekas. Lekasan sedikit teriak Hiat Sincu. Mereka makan minum perlahan-lahan sampai daging dan arak tiada sisanya lagi. Tiba-tiba si kurus tertawa terbahak-bahak. Sekarang aku sudah kenyang, katanya. Mari. Siapa yang mau berkelahi boleh datang ke sini. Sudahlah, memujuk Teng Tai Iceng. Kita sama-sama pelancong dan juga tak punya permusuhan. Perlu apa, cari-cari urusan ia berusaha untuk membatalkan pertempuran karena dalam perhitungannya, pihaknya jatuh di bawah angin. Dengan luakang Hiat Sincu yang sudah banyak berkurang, ia menaksir bahwa mereka berdua belum tentu bisa menandingi kedua orang aneh itu. Di samping itu, masih terdapat empat musuh lain yang mungkin sekali akan menyerang pihaknya. Ia tak takut Tice, Eci yang hee, Tong Toan dan Keng Lem, tapi gendawa dan peluru Yoli Uceng tak boleh dipandang ringan. Sekonyong-konyong paras mukasi gemuk berubah menyeramkan. Ia tertawa nyaring seraya berkata, boleh, boleh tak usah berkelahi. Tapi aku ingin meminjam serupa barang, apa menegas Hiat Sincu dengan perut panas. Berikan empat kakinmu sebatas dengkul kepada kami, jawabnya. Aku perlu sekali dengan itu, ia berkata begitu dengan sikap sembarangan, seolah-olah yang mau dipinjamnya tak berharga sepeser buta. Dapat dimengerti, jika Hiat Sincu jadi kalap. Belum habis si gemuk mengucapkan perkataannya, ia sudah mengejot badan dan sambil melompat, ia menghantam sekuat tenaga dengan kedua telapakan tangannya. Hebat sungguh pukulan itu. Yoliu Cheng berempat yang berdiri dalam jarak beberapa tombak, masih merasakan hawa yang sangat panas. Keng Lai buru-buru bersiladan, tanpa memperdulikan segala apa, lalu mengerahkan Lue Kang Tian Sanpei, yang didapat dari Tong Keng Tian. Dengan tenang si gemuk mengangkat tangannya untuk menyambut serangan itu. Di lain pihak, sedang kedua kakinya belum hinggap di bumi, Hiat Sincu merasa didorong serupa tenaga yang sangat besar, sehingga tubuhnya bergoyang-goyang. Begitu kakinya menginjak lantai, ia segera mengirim pukulan kedua, tapi hawa panasnya sudah banyak berkurang. Bukan main kagetnya Teng Tai I Cheng. Hiat Sincu menyerang kalang kabut seperti hari mau edan, tapi ia tak bisa mendekati kedua lawannya dan tertahan dalam jarak kurang lebih setombak. Beberapa saat kemudian, gerakan-gerakan Hiat Sincu menjadi kalut dan ia menerjang terputar-putar bagaikan seekor laler yang masuk ke dalam jebakan. Harus diketahui, bahwa ilmu yang digunakan oleh kedua orang itu adalah Im Yang Ngo Heng Chiang Lai, ilmu pukulan yang terdiri dari negatif dan positif, yaitu satu pukulan mendorong keluar, sedang pukulan yang lain membetot ke dalam. Dengan demikian, musuh yang masuk ke dalam kalangan pukulan mereka seperti terseret ke dalam pusar air, terus terputar-putar tanpa mampu meloloskan diri. Teng Tai I Cheng sebenarnya sungkan bermusuhan dengan kedua orang itu, tapi karena sahabatnya berada dalam bahaya, ia tak bisa berpeluk tangan. Sebagai orang yang hati-hati, sebelum turun tangan lebih dulu ia memikin siasat untuk meloloskan diri. Ia ingin menyerang dengan menggunakan ilmu menurut Nia Weng dan jika serangannya gagal, ia bisa lantas mengundurkan diri. Sedapat mungkin ia tak mau mengadu tenaga tangan dengan musuhnya kaki mereka patah dan mereka tentu tak bisa mengubar aku, pikirnya. Tapi di luar dugaan, ilmu silat kedua orang aneh itu sungguh luar biasa. Begitu Teng Tai I Cheng terbang ke udara dan sebelum tangannya menyentuh kepala musuh, si gemuk tiba-tiba mendorong si kurus yang tubuhnya lantas saja melesat ke atas dan tangannya membetot. Teng Tai I Cheng terkesiap, buru-buru ia menggoyang badan yang segera memblok ke belakang. Gerakan si pendepta cukup cepat, tapi si kurus lebih cepat lagi. Hampir berbareng, dengan satu suara HRR, tubuh si kurus sudah melesat melewati kepala Teng Tai I Cheng dan tangannya menjamret salah satu dari empat tiang yang terdapat di ruangan itu. Di lain saat, dengan satu tangan mencekal tiang, tangannya yang lain menghantam Teng Tai I Cheng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!